Jimat Giyok di tangan kursi ini berasal dari alam rahasia di kedalaman Primal Chaos. Itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Raja Tak Tertandingi setelah kematiannya. Jimat itu diperoleh oleh seorang petualang dan akhirnya dijual ke kamar dagang. Jimat Giyok berisi teknik melarikan diri yang disebut, teknik pelarian cahaya terbakar. Saat menggunakan teknik ini, tubuh kultifator akan berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala. Kecepatannya akan secepat kilat, ini secepat serangan pikiran. Ketika seorang kultifator Dautru Rilem menggunakan teknik melarikan diri ini, bahkan pikiran ilahi dari seorang kultifator Dautru Rilem akan kesulitan untuk menguncinya. Teknik pelarian cahaya terbakar Untuk dapat mengubah seorang kultifator menjadi cahaya yang menyala-nyala, kecepatannya secara alami sangat mencengangkan. Itu memang teknik yang ampuh. Begitu ahli dari kamar dagang selesai berbicara, seluruh rumah lelang menjadi gempar. Bahkan eselon atas pangklan tidak bisa duduk diam. Di alam dewa Jiuksuan, teknik yang kuat dan kemampuan ilahi dihargai oleh faksi-faksi utama. Hanya anak-anak hilang dari klan Jiuksuan yang akan melelangnya. Mereka tidak menyangka kamar dagang akan melakukan teknik pelarian yang luar biasa. Bagaimana mungkin para penggarap dari klan pangk tidak terkejut? Sebuah suara agung datang dari kamar pribadi. Teknik melarikan diri ini pasti mempunyai beberapa batasan. Kalau tidak, teknik ini tidak akan muncul di pelelangan istana penukaran harta karun. Jelas itu adalah senior dari klan pang. Dia sangat berpengetahuan dan langsung tahu bahwa ada masalah dengan teknik jimat biok. Kalau tidak, mengapa teknik sekuat itu muncul di rumah lelang klan pang? Astaga! Astaga! Mata semua orang tertuju pada lelaki tua dari kamar dagang itu. Seperti yang diharapkan gelombang. Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, seperti yang diharapkan dari klan pang. Memang ada orang yang mengetahui barang-barang mereka. Teknik pelarian, cahaya terbakar, ini memang memiliki banyak kelemahan. Kalau tidak, kamar dagang tidak akan melelangnya. Orang tua itu melanjutkan, karena perjalanan waktu yang lama, banyak informasi dalam jimat biok telah hilang. Ini setara dengan teknik yang tidak lengkap. Tentu saja, ini tidak sekuat yang Anda kira. Juga, kamar dari perdagangan tidak dapat menjamin bahwa informasi dalam jimat biok dapat digunakan untuk mengembangkan teknik ini. Semua orang seperti balon kempes. Siapa yang tertarik pada kemampuan ilahi yang tidak lengkap yang bahkan mungkin tidak dapat dikembangkan dengan sukses? Orang tua itu melanjutkan, namun, meskipun kemampuan magis ini tidak lengkap, bukan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Jika Anda membelinya dan mempelajarinya dengan cermat, itu akan setara dengan memperoleh kemampuan magis pelarian yang tiada taraf. Meski begitu, siapa yang akan menghabiskan energinya untuk teknik melarikan diri yang tidak lengkap? Teknik pelarian cahaya berkobar, ini akan dilelang dengan seratus pil kelas menengah. Semuanya, buat penawaranmu. Orang tua dari kamar dagang mengumumkan dimulainya pelelangan. Bahkan setelah dia berbicara lama, tidak ada satu orang pun yang mengajukan penawaran. Tepat ketika semua orang mengira jimat biok itu tidak akan terjual, Sufang tiba-tiba berkata, saya menawar seratus sepuluh pil obat kelas menengah. Semua orang tercengang. Ling Sing Ang berteriak keras, dua ratus pil kelas menengah. Tuan muda bau-bau ini jelas ingin bertarung sampai mati dengan Sufang. Sufang lalu berkata dengan nada mendominasi, lima ratus pil obat kelas menengah. Tuan muda ini menawarkan seribu. Ling Sing Ang segera menaikkan harga jimat biok menjadi seribu pil obat kelas menengah. Namun, dia segera menyadari bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Sufang. Sebelum dia selesai berbicara, dia segera menutup mulutnya dan segera mengubah kata-katanya. Tuan muda ini awalnya ingin menawarkan seribu pil obat kelas menengah, tapi sayangnya saya kekurangan uang. Lupakan saja. Sufang mencibir dan berkata, Ling Sing Ang, bukankah kamu ingin menekanku? Mengapa kamu mengaku kalah kali ini? Ling Sing Ang tertawa keras. Tuan muda ini bukanlah seorang idiot. Jika aku tertipu sekali oleh tipuanmu, apakah aku akan tertipu untuk kedua kalinya? Kali ini, Tuan muda ini akan membiarkan Anda mencari wall dan pulang dengan mencukur bulunya. Gunakan 500 pil obat kelas menengah untuk membeli sepotong sampah. Biarkan semua orang melihat siapa Tuan muda bau-bau-bau yang sebenarnya. Hef, gelombang. Sufang mendengus dingin. Nada suaranya suram. Ling Sing Ang tertawa puas. Suara Sufang melanjutkan, 500 pil obat kelas menengah ini diberikan kepadaku oleh Tuan muda Ling. Aku tidak merasa bersalah membelanjakannya. Bagian sakit Ling Sing Ang tertusuk, dan tawanya tiba-tiba berhenti. Di dalam kamar pribadi, Nona Pang menghibur Sufang. Tuan muda Sufang, 500 pil obat kelas menengah bukanlah jumlah yang kecil. Selanjutnya, saya akan memberi Tuan muda kekuatan super sebagai kompensasinya. Sufang berkata, terima kasih. Setelah beberapa saat, para ahli dari Istana Pertukaran Harta Karun mengirimkan jimat diok tersebut. Sufang dengan senang hati mengeluarkan 500 pil obat kelas menengah. Sufang mengeluarkan jimat diok dan menyerapnya ke dalam Istana Tao Jiuk Suan. Dia mengirimkan mana dan kesadarannya ke dalam jimat diok. Setelah setengah jam, Sufang membuka matanya. Ekspresinya tidak dapat dibaca. Nona Pang dan Pang Zhong menghibur Sufang lagi. Mereka tidak tahu bahwa 500 pil obat kelas menengah Sufang tidak sia-sia. Sebaliknya, dia mendapat tawaran yang bagus. Meskipun kekuatan super dalam jimat diok tidak lengkap, Sufang memiliki penjelasan tentang evolusi surga. Dia benar-benar dapat menyimpulkan bagian yang tidak lengkap dari informasi yang tersisa di jimat diok. Namun, negara adidaya ini sangatlah sulit. Pembudidaya Dao Zen yang normal akan kesulitan menguasainya. Ini bukanlah sebuah masalah. Sufang memiliki penjelasan tentang evolusi surga dan astrolabe evolusi surga, yang dapat membantunya mengembangkan kekuatan super. Meskipun teknik Burning Light Escape sulit, itu tidak menjadi masalah baginya. Jika negara adidaya sekuat itu lengkap, belum lagi 500 pil obat kelas menengah, bahkan 5.000 pil obat kelas menengah tidak akan mampu membelinya. Hal ini akan dipertahankan oleh faksi-faksi besar. Mengapa mereka membawanya untuk dilelang? Hanya 500 pil obat kelas menengah sebagai imbalan atas teknik melarikan diri yang tiada taranya setara dengan mendapatkan tawaran yang bagus. Sufang terlihat tertekan, tapi dia tertawa di dalam hatinya. Setelah pelelangan, Nonapang membawa Sufang keluar dari rumah lelang dan datang ke pavilion di belakang istana pertukaran harta karun. Ternyata mereka akan berpartisipasi dalam perdagangan pribadi antara murid khusus dan eselon atas. Meskipun perdagangan swasta semacam ini tidak sebesar lelang, seringkali terdapat barang bagus. Beberapa murid istimewa telah tiba di pavilion. Ketika mereka melihat Nonapang dan Sufang masuk, mereka semua menangkupkan tangan dan membungkuk kepada mereka. KIL 11 Ada pun Sufang, ada yang penasaran, ada yang menghina, dan ada yang bermusuhan. Setelah menunggu di kamar selama 2 jam, semakin banyak petani pang klan yang datang. Jumlah mereka tidak banyak, sebagian besar adalah murid istimewa, tetapi ada juga sesepuh pang klan. Yang mengejutkan Sufang, Tuan Mudaling juga datang ke pavilion bersama Pang Yan. Orang yang memimpin perdagangan adalah tetua berambut putih. Dia menjelaskan secara singkat peraturannya, dan kemudian pameran dagang kecil dimulai. Pertama, para sesepuh bergantian naik ke atas panggung. Beberapa mengeluarkan pil obat, benda spiritual, dan permata yang sangat langka, sementara yang lain meminta untuk membelinya. Meski suasana di pavilion tidak sehebat lelang, namun jumlah transaksinya cukup mencengangkan. Ada puluhan ribu pil obat tingkat rendah dengan mudah. Beberapa tidak meminta pil obat, tetapi meminta harta karun yang belum pernah didengar Sufang. Ini mengejutkan Sufang. Seorang tetua berjalan ke tengah ruangan. Dia memiliki rambut merah menyala, dan bahkan janggutnya pun merah menyala. Dia mengenakan jubah yang berapi-api dan tampak seperti orang yang terbakar. Dia memancarkan aura yang mengesankan. Dia juga seorang tetua dari Klan Pang. Dari rasa hormat di mata para murid istimewa, terlihat bahwa statusnya di Klan Pang tidaklah rendah. Dia adalah seorang raja yang kuat. Saya Pangnu. Saya yakin Anda semua tahu bahwa inilah harta karun yang saya tawarkan untuk diperdagangkan. Tetua itu jelas tidak sabar. Dia segera meluncurkan Suan Guang. Tersegel di dalam Suan Guang adalah cairan hitam suram. Itu seperti air raksa, terus bergulir dan memancarkan aura sedingin es. Itu adalah sumber ilahi dari Yin Extreme. Semangat Sufang terangkat. Dia menatap lekat-lekat pada cairan hitam suram itu. Pangnu kemudian berkata, ini adalah avatar Dao Surgawi dari seorang guru Dao yang saya bunuh. Dia adalah seorang kultifator elemen air. Setelah saya membunuhnya, saya meminta seseorang untuk menyempurnakan alam semestanya dan mengekstrak esensi Yin Extreme. Ini adalah salah satu avatar Dao Surgawi yang saya buat. Karena sumber ilahi ini dimurnikan, kualitasnya tidak terlalu tinggi. Itu hanya level hitam tingkat rendah. Hati Sufang sedang kacau. Mereka yang bisa mengolah alam semesta dalam tubuh mereka semuanya adalah jenius budidaya di alam para dewa Jiuswan. Ketika seseorang mencapai tingkat Daolord, alam semesta di dalam tubuh Dharma Jalan Surgawi hampir lengkap. Pakar Daolord yang dibunuh oleh Pangnu seharusnya berada pada level yang sama dengan panjang. Setelah ahli yang tiada taranya terbunuh, alam semesta di tubuhnya dimurnikan menjadi sumber ilahi dan dijual sebagai harta karun. Sumber Surgawi yang tampaknya tidak penting ini sebenarnya adalah tubuh Dao Dharma Surgawi dari seorang ahli Daolord dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang telah dimurnikan secara paksa. Namun, Pangnu mengatakannya dengan santai. Dia sepenuhnya menganggap kehidupan di alam semesta tingkat rendah sebagai semut. Dia tidak peduli sama sekali. Para petinggi dan murid istimewa Klan Pang hanya mengincar harta karun itu. Mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Jelas sekali, mereka sudah terbiasa. Jika suatu hari nanti aku dibunuh oleh seseorang, tubuh Surgawi Daoku, serta semua orang, iblis, dan kehidupan di tubuhku akan dimurnikan dan dijual sebagai harta karun. Su Fang bergidik memikirkannya, keinginan kuat untuk menjadi lebih kuat membara di hatinya. Dia akan membeli sumber ilahi untuk Su Wansen. Sejak dia menemukannya, dia tidak akan melewatkannya. Melihat bahwa itu adalah sumber dewa jenis air, para penggarap Klan Pang di ruangan itu kecewa dan kehilangan minat. Pangnu melanjutkan, saya akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Saya membutuhkan banyak ramuan. Selama Anda bisa memberi saya ramuan yang membuat saya puas, sumber ilahi saya akan menjadi milik Anda. Melihat tidak ada orang lain yang berbicara, Su Fang berkata, saya bersedia memberi Anda 200 ramuan kelas menengah sebagai imbalan atas sumber ilahi Anda. 200 obat mujarab kelas menengah. Alis merah menyala Pangnu berkedut. Jelas dia tidak puas dengan jumlah tersebut. Pada saat ini, Ling Singang tiba-tiba berkata, 500 ramuan kelas menengah. Saya ingin sumber ilahi ini. Kemudian, dia memandang Su Fang dengan tatapan provokatif. Pangnu sangat senang. Dia memandang Su Fang dan berkata, Tuan Bao Bao bersedia memberi Anda 500 ramuan kelas menengah. Mengapa Anda tidak menaikkan harganya? Tuan Bao Bao Bao. Wajah Ling Singang menjadi gelap. Dia mendengus pada Su Fang. Tria malang dari alam semesta tingkat rendah. Apa yang harus kamu lawan denganku? Su Fang berpikir sejenak dan mengangkat satu jari. Tuan Pangnu, saya bersedia memberi Anda 100 ramuan kelas menengah sebagai imbalannya. Anda tidak akan menolak. 100 ramuan kelas menengah. Nak, apakah kamu mencoba menipuku? 2632. Kekuatan seorang Dao Master begitu mengejutkan sehingga Su Fang tidak bisa bergerak sama sekali. Dia merasakan istana Jiuksuan Daonya bergetar, dan jiwanya akan dibakar oleh kemauan yang menakutkan dan rasa ilahi. Ling Singang menyombongkan diri, semut rendahan, beraninya kamu mengolok-olok Tuan Pangnu. Kamu sombong sekali. Tetua berambut putih yang bertanggung jawab atas transaksi itu berteriak, Pangnu, hentikan. Pangnu mendengus, dan kemauan yang kuat menyerang hati dan kehendak Dao Su Fang, menyebabkan Su Fang terhuyung. Tuan Pangnu benar-benar marah. Mengapa Anda tidak melihat pil apa yang saya miliki? Jika Anda melewatkannya, Anda mungkin akan menyesalinya. Su Fang sangat marah. Namun, demi sumber Dewa Yin tertinggi, dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah pil dari telapak tangan kanannya dan melemparkannya ke Pangnu. Pangnu menangkap pil itu, merasakannya, dan mencibir, pil kelas menengah macam apa yang bisa membuatku menyesal. Hah! Ekspresi Pangnu tiba-tiba membeku. Lingsingang berkata, pil jenis apa yang bisa diambil oleh semut rendahan dari alam semesta tingkat rendah? Tuan Pangnu, jangan tertipu oleh budak ini. Saya bersedia mengeluarkannya. Kamu hanya badut, enyahlah. Tanpa menunggu dia menyelesaikan kata-katanya, Pangnu melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan Dewa yang melimpah menyapu dia keluar dari pavilion. Ceritan menyedihkan terdengar dari luar. Para petinggi Pangklan dan para murid khusus di ruangan itu semuanya terkejut. Pil macam apa yang diminum Su Fang hingga membuat Pangnu bersikap seperti ini? Pangnu menatap Su Fang, Wah, kamu harus menepati janjimu. Seratus pil seperti ini, dan sumber ketuhanan yin tertinggi adalah milikmu. Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, Namaku Su Fang. Pangnu tertegun, lalu dia tertawa, Tuan muda Su Fang, saya memiliki temperamen yang berapi-api. Apa yang terjadi barusan adalah kesalahan saya. Semua orang di ruangan itu tercengang. Pangnu seperti namanya, bahkan di depan kepala keluarga Pangklan, dia tidak bisa mengubah sifat kasarnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba bertingkah di luar karakternya di depan Su Fang. Sungguh tidak terbayangkan. Para eselon atas klan Pangklan menggunakan kemampuan penginderaan mereka untuk merasakan pelet obat di tangan Pangnu. Namun, Pangnu bertindak seolah-olah sedang berjaga-jaga terhadap pencuri. Dia menggunakan aura ketuhanannya dan kesadaran jiwa untuk menyegel pelet obat sehingga tidak ada yang bisa merasakannya. Dan ini adalah dan tingkat medial yang diberikan Sisuan Dauzu kepada Su Fang. Meskipun hanya tingkat medial, ia mengandung kekuatan obat yang sangat murni dan juga merupakan dan kuno. Pada tingkat budidaya Pangnu, meskipun pil kelas menengah cukup berguna baginya, pil tersebut tidak terlalu berguna. Dia membutuhkan pil dalam jumlah besar untuk mengumpulkannya. Namun, pil kuno yang dikeluarkan Su Fang berbeda. Kekuatan obatnya jauh lebih unggul daripada pil kelas menengah biasa, dan bahkan ahli Daolort hanya bisa menemukannya secara kebetulan. Lantas, bagaimana mungkin Pangnu tidak tergoda? Jika itu orang lain, meskipun itu adalah murid istimewa lainnya, Pangnu tidak akan ragu untuk menjarah. Kiel 11 Namun, Su Fang tidak bisa menyentuhnya. Meskipun Pangnu memiliki temperamen yang buruk, dia tidak bodoh. Latar belakang Su Fang tidak terduga, dan sekarang dia telah mengeluarkan pil kuno yang begitu mengejutkan. Hal ini membuatnya menyimpulkan bahwa latar belakang Su Fang tidaklah sederhana. Bagaimana dia berani menjarahnya? Oleh karena itu, bahkan seorang ahli Daolort pun harus tunduk pada Su Fang. Su Fang mengeluarkan cincin penyimpanan dan Pangnu menangkapnya di tangannya. Setelah merasakannya, wajah tua Pangnu berkembang dengan senyuman. Kemudian, dia memberikan gulungan sumber dewa yang tersegel itu kepada Su Fang. Menukarkan 100 pil kuno dengan sumber dewa yang sangat berguna bagi budidaya Su Fang, Su Fang sangat gembira. Pangnu tiba-tiba menyampaikan pikirannya kepada Su Fang. Berapa banyak lagi pil yang kamu punya? Saya akan menukarkan sebanyak yang anda bisa ambil. Metode budidaya? Kekuatan magis? Harta karun? Apapun yang anda inginkan. Su Fang menjawab dengan tegas. Pil-pil ini dianugerahkan oleh tuanku. Aku hanya punya sisa sebanyak ini. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat menukarnya dengan tuanku saat kamu melihatnya lagi nanti. Tuanmu, kalau begitu lupakan saja. Ekspresi Pangnu langsung berubah. Bagaimana mungkin seorang kultifator yang bisa mengeluarkan pil kuno seperti itu bisa menjadi orang biasa? Akan cukup baik jika dia tidak dikuliti saat berdagang dengan ahli seperti itu. Bagaimana dia bisa memanfaatkannya? Su Fang tidak lagi tertarik dengan perdagangan berikut ini. Sekitar enam jam kemudian, pameran dagang berakhir. Su Fang keluar dari pavilion ditemani Nonapang. Ling Xingang muncul lagi. Melihat Su Fang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya, tetapi masih berjalan menuju Nonapang dengan wajah tebal. Nonapang menunjukkan ekspresi jijik, mempercepat langkahnya saat dia berjalan keluar dari istana pertukaran harta karun. Su Fang berkata sambil tersenyum, Nona, orang yang memberimu harta itu bodoh. Bagaimana kamu bisa menolaknya? Apakah Baoduo bodoh? Melihat ekspresi Ling Xingang, dia benar-benar bodoh. Nonapang terkikik, semua murid istimewa tertawa, dan petinggi klanpang tidak bisa menahan tawa. Budak rendahan, jika aku tidak mengupas kulitmu dan mencabut uratmu, aku bukan manusia. Ling Xingang menatap punggung Su Fang, giginya hampir patah karena mengatupkannya. Setelah Su Fang kembali ke istana, dia memeriksa perolehannya. Ini bisa dikatakan panen yang bagus. Dia bahkan secara tak terduga memperoleh teknik pelarian cahaya terbakar, kekuatan magis yang tiada ataranya. Su Fang tidak bisa berhenti tersenyum. Sepertinya di alam para dewa Jiuksuan, roh Dharma Awan Ungu masih bisa memberiku keberuntungan. Dengan begitu banyak harta dan kekuatan magis, aku akhirnya bisa memantapkan diriku di alam para dewa Jiuksuan. Dia membiarkan tubuh Suanyang Dharma menyatu dengan Flaming Steps Boots. Jimat Giyok yang berisi teknik pelarian cahaya terbakar diberikan kepada tubuh Dharma Surgawi untuk menggunakan solusi ramalan Surgawi untuk memulihkan bagian yang tidak lengkap. Sumber ilahi yin tertinggi diberikan kepada Su Wanzhen. Ketika dia menerobos, dia akan menggunakan kesengsaraan Surgawi untuk menyatu dengan tubuh Dharma. Setelah kesengsaraan Surgawi, Su Wanzhen juga harus meninggalkan Su Fang. Dao Zushi Suan telah menghubungi temannya dengan kekuatan magis yang tiada taraf. Dia akan datang secara pribadi dalam beberapa hari. Meskipun Su Fang enggan, demi masa depan Su Wanzhen, dia harus melakukan ini. Saatnya mencari tempat untuk menjalani kesengsaraan Surgawi. Setelah Su Fang menangani semua harta dan sumber daya, dia meninggalkan istana sendirian setelah sebulan. Dia memiliki token murid khusus, sehingga dia bisa bergerak bebas di Pang Klan. Dia keluar dari dunia rahasia Klan Pang dan tiba di dunia mistik Luo Api. Berdengung, berdengung, berdengung. Tidak lama setelah terbang di dunia mistik Luo Api, kesadaran ilahi yang halus menyapu melewatinya, menyebabkan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi muncul dengan cepat di istana Jiuk Suandao. Jantung Su Fang berdetak kencang. Dia segera meningkatkan kecepatannya dan terbang lebih jauh ke dunia mistik Luo Api. Siapa yang tahu bahwa kesadaran ilahi akan merasakannya beberapa kali lagi? Klan Pang tidak akan menyerangku sebelum mereka mengetahui identitas asliku. Seharusnya dia bukan seorang kultifator dari Klan Pang, jadi siapakah orang itu? Hati Su Fang penuh keraguan. Dia segera mengambil keputusan dan terbang secepat yang dia bisa. Dia tiba di sebuah kota dan langsung memasukinya. Kemudian, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi untuk menyembunyikan aura takdir. Tidak lama kemudian, tiga orang petani mengikuti Su Fang ke kota. Salah satunya setara dengan Pang Nu dari Klan Pang. Dia bisa dianggap sebagai seorang kultifator yang kuat di dunia mistik Luo Api. Adapun dua kultifator lainnya, mereka berdua adalah daolor tertinggi. Mereka juga merupakan ahli yang tangguh. Su Fang merasakan aura asal yang mirip dengan Ling Singang dari ketiga pembudidaya ini. Dia segera mengerti, niat membunuh muncul di hatinya. Ling Singang, kamu dan aku tidak memiliki permusuhan di antara kita, tetapi kamu terus menggangguku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Su Fang, tidak dapat membunuhmu? Tentu saja, sekarang bukan waktunya mencari masalah dengan Ling Singang. Dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkan ketiga pembudidaya ini. Untungnya, Su Fang memiliki teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Ketiga kultifator tersebut tidak dapat menangkap aura takdirnya. Selain itu, kota ini tidak jauh dari dunia rahasia klan Pang. Kota ini milik Pang Klan. Bawahan Ling Singang tidak berani bertindak sembarangan. Mereka hanya bisa menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk mencari Su Fang. Tiga hari kemudian, Seorang pemuda berjubah emas berjalan keluar kota. Seorang tetua berjubah hitam berdiri di udara di atas kota. Kesadaran ilahinya menyapu orang ini. Dia menemukan bahwa pemuda berjubah emas itu berubah dari naga dewa. Kekuatannya mirip dengan puncak kultifator Dao True Upper Realm. Tetua berjubah hitam tidak lagi memperhatikannya. Pemuda berjubah emas terbang lebih dari satu juta mil dalam satu tarikan napas hingga dia mencapai kedalaman gurun. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sesosok tubuh. Itu adalah Su Fang. Pemuda berjubah emas tidak lain adalah wujud manusia dari Gregen Leluhur. Su Fang bersembunyi di tubuh Gregen Leluhur dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan auranya. Bawahan Ling Singang secara alami tidak dapat menemukan keberadaannya. Mereka masih mencarinya di kota. Tempat ini terpencil dan tidak berpenghuni. Saya akan memilih tempat ini untuk menjalani kesengsaraan. Su Fang menggunakan kemampuan penginderaan tubuh fisiknya yang sempurna. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk memproyeksikan kemampuan penginderaannya ke segala arah. Energi roh di gurun ini telah mengering. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Su Fang tidak kekurangan sumber daya untuk menjalani kesengsaraan, jadi dia memilih tempat ini. Leluhur Gregen, lindungi aku. Su Fang menciptakan formasi besar di kedalaman gurun ini. Dia bersiap untuk menjalani kesengsaraan dan menerima pengakuan Dao Agung untuk menjadi abadi sejati. Tuan, murid ini sudah siap. Lepaskan segelku. Su Fang mengirimkan pemikirannya kepada si Suan Dao Su. Di dalam gua jauh di dalam air terjun api yang mengalir, si Suan Dao Su menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menyegelki kesengsaraan di tubuh Su Fang dan menghilangkan kesengsaraan untuk mencegahnya turun. Sekarang Su Fang akan menjalani kesengsaraan, dia secara alami harus melepaskan segelnya. Su Fang, kesengsaraan surgawi alam realitas Dao sangat mudah bagimu, tapi jangan gegabuh. Terutama kesengsaraan ilusi, kamu harus menjaga hati Daomu setiap saat. Suara halus si Suan Dao Su terdengar di dalam istana Jiuk Suan Dao Su Fang. Kemudian, Su Fang merasakan tubuhnya tiba-tiba rileks. Kemudian, kesengsaraan ki di tubuhnya meningkat dengan segala jenis kekuatan yang menentang surga. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Chao Tiki tiba-tiba menyembur keluar dari kehampaan di sekitarnya dan menenggelamkan seluruh formasi besar. Kekosongan yang kacau di luar batas dunia tertutup juga tampak terkoyak. Awan kesusahan yang luasnya ratusan kilometer muncul. Pada saat ini, tubuh Su Fang mulai terbakar oleh ki kesengsaraan. Chao Tiki di sekitarnya mengembun menjadi awan padat dan guntur yang menakutkan bergemuruh. Awan kesusahan di langit juga mulai mengaum. Kekuatan kesengsaraan yang mengerikan melewati batas dunia tertutup dan berubah menjadi pusaran mengerikan di atas Su Fang. Asteris Hong lama sekali. Hu hu hu. Asteris desir desir desir. Kilatan guntur surgawi menyapu Su Fang dari pusaran dan awan kacau di sekitarnya. Tidak hanya ada guntur surgawi, tetapi juga angin kesusahan dan api kesusahan yang menakjubkan. 2633 Kultifasi seorang kultifator adalah proses untuk terus-menerus memahami makna sebenarnya dari dao surgawi. Ketika terakumulasi sampai batas tertentu, dao agung tertinggi yang terkandung dalam kekacauan akan membentuk resonansi ajaib dengan kultifatornya, sehingga menarik kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, kesengsaraan surgawi bukan hanya kesengsaraan bagi para kultifator. Itu juga merupakan ujian dan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dao surgawi dan kemampuan yang sesuai. Bagi seorang kultifator yang baru saja naik ke alam dao zen, kesengsaraan surgawi pertama sangatlah mengejutkan. Banyak kultifator tidak dapat menahan kesengsaraan surgawi, yang berarti mereka tidak dapat menjadi dewa atau bahkan mati. Terlebih lagi, kesengsaraan surgawi dari dewa dao zen bukan hanya baptisan tubuh fisik, tetapi juga ujian besar bagi tubuh dharma dan hati dao. Tubuh dao dharma surgawi Sufang melepaskan kekuatan ilahi dan membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya, terus-menerus menghancurkan petir kesengsaraan, api kesengsaraan, dan angin kesengsaraan yang menakutkan. Namun, kesengsaraan surgawi tidak hanya menyerang tubuh fisik Sufang, tetapi ada juga aura dao besar tak terlihat yang menembus pertahanan Sufang dan menyapu istana Jiuksuan Dao, menyerang tubuh Suanyang, dao surgawi, dan roh primordial Sufang. Istana Jiuksuan Dao dipenuhi dengan aura destruktif yang mengerikan dari kesengsaraan surgawi, terus-menerus menyerang istana Jiuksuan Dao Sufang dan tiga tubuhnya, serta hati dao dan hati dao Sufang. Jika seorang kultifator alam dao zen biasa menghadapi kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, itu akan menjadi bencana hidup dan mati. Namun, kekuatan Sufang saat ini telah lama melampaui alam dao zen dan bahkan bisa membunuh dao lord. Dia tidak hanya memiliki tubuh fisik yang kuat, namun penghalang istana Jiuksuan Dao juga sangat kuat. Kesengsaraan awal dao zen secara alami tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Tidak hanya itu, Sufang juga terus-menerus melepaskan kekuatan sucinya dan bergabung dengan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk membersihkan tubuh fisiknya dan menyerang fragment dunia. Di bawah pengaruh ganda tubuh fisiknya dan istana dao, Sufang tetap kokoh seperti batu dan tidak bergerak saat menghadapi dampak aliran deras. Selain itu, tubuh fisik dan ketiga tubuhnya terus-menerus ditempa oleh dampak kekuatan kesengsaraan surgawi, menjadi semakin kuat. Di bawah pengaruh kekuatan kesengsaraan surgawi, fragment dunia juga mempercepat kecepatan penggabungan dengan Sufang. Pada saat yang sama, Sufang juga mengeluarkan sumber ilahi api guntur dan aura dao kesengsaraan surgawi untuk bergabung dengan tubuh dharmanya. Budidaya seorang kultifator adalah mengembangkan dao besar mereka sendiri dari kekacauan, dan sumber ilahi adalah substansi yang menghubungkan kekacauan dan kultifator. Sufang menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menggabungkan sumber ilahi api guntur dan fragment dunia. Hal ini memungkinkan dia untuk memiliki hubungan halus dengan kekacauan. Dia bisa mengolah dao besarnya sendiri dan mendapatkan kekuatan besar dari kekacauan yang tidak memiliki apa-apa selain segalanya. KIL 11 Kesengsaraan surgawi melanda berulang kali seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, energi kesengsaraan di dalam tubuh Sufang terbakar. Seluruh tubuh Sufang terbakar saat petir kesusahan dan angin kesusahan mengelilinginya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Semakin mengejutkan dampaknya, semakin besar pula hasil panen Sufang. Di bawah baptisan api kesusahan, kilat kesusahan, dan angin kesusahan, tubuhnya seperti pasir yang tersapu ombak besar. Meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi luka, itu juga menjadi lebih sempurna. Hal yang sama terjadi pada Istana Jiuksuan Dao dan Dharmakaya miliknya. Tanda-tanda misterius mulai terbentuk di perbatasan Istana Jiuksuan Dao, wilayah kacau di dalamnya, dan Dharmakaya. Ini adalah merek yang diakui oleh Dao Surgawi. Itu juga merupakan tanda Dao yang dibentuk oleh perpaduan Dharmakaya, makna mendalam dari Dao Agung tertinggi, dan elemen-elemennya. Sulit untuk menemukan sumber sen yang cocok untuk roh primordial Sufang. Untungnya, ada pil dan kuno yang dapat memperkuat roh primordial di antara pil dan kelas medial yang diberikan si Suan Dao Su kepadanya. Saat ini, dia bisa menggunakan kekuatan kesengsaraan Surgawi untuk bergabung dengan kekuatan pil dan dan melunakkan roh primordialnya menjadi lebih nyata. Leluhur Gregen menyaksikan pemandangan ini dari jauh, dan hatinya gemetar ketakutan. Binatang Surgawi seperti dia paling takut akan kesengsaraan Surgawi. Terlebih lagi, kesengsaraan Surgawi yang dialami Sufang saat ini jauh lebih mengerikan daripada kesengsaraan besar yang pernah dia alami sebelumnya. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dalam keadaan kesurupan, segala sesuatu di sekitar Sufang berubah tanpa dia sadari. Lingkungan sekitar tidak lagi dipenuhi dengan kesengsaraan Surgawi yang menakutkan. Sebaliknya, itu berubah menjadi ilusi yang realistis. Dalam ilusi. Dari dunia kecil dunia pancang hingga dunia yang tak terhitung jumlahnya, semuanya seakan terulang kembali. Semua rasa sakit dan penghinaan yang dialami Sufang, kematian kakeknya, pengkhianatan Xiaomeyer, kematian Dewi Luo, dan semua kesulitan dan penghinaan yang dia derita, serta hal-hal yang dia temui di masa lalu. Gunung layak Surgawi, muncul sekali lagi, menyebabkan dia tenggelam dalam kesakitan yang luar biasa dan tidak mampu melepaskan diri. Bagaimana ilusi seperti itu bisa mengalahkanku, Sufang? Namun, Sufang memiliki hati dao yang teguh. Dalam situasi terdesak, dia tidak pernah menyerah. Di tengah rasa sakit, hati daonya terus berubah dan membaik. Setelah menanggung ujian yang menyakitkan, Sufang dengan mudah melewati kesengsaraan Surgawi dan berhasil maju ke alam dao sejati. Kemudian, dia kembali ke pangklan. Dalam pertempuran dengan klan Suan, dia dengan mudah menghancurkan lawannya dan memperoleh kekayaan tertinggi. Kemudian, dia membunuh Ling Xing Ang dan menjadi terkenal di dunia mistik Huoluo. Bahkan Nonapang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan berhubungan seks dengannya. Waktu berlalu, Sufang menghancurkan musuh-musuh kuat di sepanjang perjalanannya dan bangkit dari dunia mistik Huoluo. Kemudian, dia pergi ke pavilion Surgawi mendalam timur dan membunuh Dong Suan Zheng dan Dong Suan Rong, menyelamatkan jiwa kakeknya dan membantunya bereinkarnasi dengan lancar. Kemudian, Sufang kembali ke alam semesta pancang dan membunuh Yang Mulia Surgawi. Dia menelan alam semesta pancang dan menggabungkannya ke dalam tubuh Dharma Hukum Surgawinya. Setelah membantu Dewi Luo bangkit kembali, Sufang datang ke alam ilahi mistik Barat dan menjadi murid Daozu mistik Barat. Semua keinginannya sebelumnya telah terpenuhi. Di alam ilahi mistik Barat, Sufang dengan cepat bangkit menjadi tuan yang tiada taranya. Dia menyapu dunia mistik Sisuan dan menekan ribuan ras, menjadi penguasa Sisuan dan menerima pemujaan dari penguasa alam dan ribuan ras. Kemudian, Sufang menggunakan kemampuan ilahi yang kuat untuk memberikan berkah ilahi kepada ayahnya, Suansin, dan kerabat lainnya, teman, serta monster besar dan kultifator yang mengikutinya di masa lalu, memberi mereka kekuatan besar. Sufang berdiri di altar besar dan menatap para ahli yang berlutut di bawahnya. Wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dia tampak sangat agung dan mendominasi. Namun, jauh dilubuk hatinya, ada suara samar yang terus memanggilnya, membuatnya menjadi bingung. Itu tidak benar. Kekuasaan dan wanita jelas bukan hal yang benar-benar saya inginkan. Yang saya inginkan adalah mendapatkan arti sebenarnya dari dao agung dan mengendalikan takdir saya sendiri, bukan menikmati kekuasaan. Ketika pemikiran ini muncul di benaknya, dao hartnya, yang hampir hilang seluruhnya, berangsur-angsur menjadi kokoh. Keindahan di sekelilingnya dan para ahli yang berlutut di bawah altar mulai hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Segala sesuatu di sekitarnya kembali normal. Saat itulah Sufang bangun. Sebuah ilusi. Ini adalah kesengsaraan ilusi. Saya sebenarnya jatuh ke dalam kesengsaraan ilusi tanpa menyadarinya. Terlebih lagi, ini bukanlah kesengsaraan ilusi biasa. Itu adalah ilusi di dalam ilusi. Benar-benar menakutkan. Segala sesuatu yang terjadi barusan sepertinya telah terjadi selama beberapa zaman. Faktanya, itu kurang dari setengah jam. Dalam waktu singkat ini juga tubuh fisik Sufang, tubuh Dharma, dan Istana Jiuksuandao rusak parah. Untungnya, saya bukan orang yang terobsesi dengan kekuasaan dan wanita. Kalau tidak, saya akan mendapat masalah kali ini. Hati Sufang bergetar. Segera, tubuh Dharma surgawi meletus dengan kekuatan dunia yin yang dan menghancurkan kesengsaraan surgawi. Setelah satu jam berikutnya, kesengsaraan surgawi yang menyelimuti lingkungan Sufang dan langit mulai surut secara bertahap. Semuanya kembali normal. Hah gelombang. Sufang menghela nafas panjang dan buru-buru menelan beberapa pil kuno. Chi-Chi-Chi. Kekuatan kemajuan tubuhnya menyapu tubuh fisiknya dengan kekuatan ledakan. Pada saat yang sama, ketiga tubuh Dharma-nya juga diserang dan dimurnikan oleh kekuatan transformasi roh primordial, kekuatan gaib, dan energinya. Kemudian, Istana Jiuksuandao miliknya tiba-tiba bergetar. Sebuah resonansi aneh muncul dari ketiadaan di sekitarnya dan kekacauan di luar dunia mistik. Saat Istana Jiuksuandao bergetar berulang kali, istana itu menjadi semakin dalam dan luas. Jejak dengan cepat terkondensasi dan stabil di perbatasan Istana Dao, area kekacauan, dan tubuh Dharma. Tubuh fisiknya pun menjadi lebih luas dan sempurna. Tiba-tiba gelombang. Dia merasakan suara mendengung yang jelas datang dari jantung tubuh fisiknya dan tubuh Dharma pada saat yang bersamaan. Rasanya seperti porselen halus yang diketuk dengan lembut. Perasaan yang tak terlukiskan dengan cepat menyelimuti tubuh dan pikirannya. Apa yang telah terjadi? Dia segera merasakan dan menemukan bahwa tubuh fisik dan hati tubuh Dharma telah mengalami perubahan yang menakjubkan. Jantung tubuh fisiknya tidak lagi berwujud daging dan darah. Sebaliknya, itu telah berubah menjadi keadaan seperti batu giok yang jernih, memancarkan cahaya tujuh warna yang misterius. Tubuh Dharma-nya awalnya tidak memiliki hati. Pada saat ini, ia memiliki jantung tambahan seperti batu giok yang identik dengan tubuh fisiknya. Apa? Apa ini? Su Fang kaget dan tertegun. Dia lupa bahwa dia masih dalam kondisi maju. Suara sisuan Dao Zhu terdengar sedikit terkejut. Eh, kamu benar-benar memadatkan hati dao giok berwarna-warni di alam dao sejati. Pantas saja kamu bisa mengubah takdir di alam semesta pancang dan melampaui langit dan bumi. Hati daomu sebenarnya sangat kokoh. Luar biasa, sangat luar biasa. Tuan, apakah hati dao giok berwarna-warni itu? Dao heart pada awalnya adalah ketiadaan. Hanya para kultifator yang mengalami bencana besar tetapi tidak mengubah dao heart mereka yang dapat mewujudkan dao heart mereka. Hati dao giok berwarna-warni Anda adalah jenis hati dao yang terwujud dari ketiadaan. Manfaat apa yang bisa diberikan oleh hati giok dao berwarna-warni untukku? Manfaatnya sangat besar. Meskipun hati dao tidak dapat memberikan kekuatan sejati kepada seorang kultifator, itu adalah fondasi dari kultifasi seorang kultifator. Jika hati dao tidak kokoh, bagaimana seseorang bisa berkultifasi? Sudah jelas dengan sendirinya apa artinya mewujudkan hati dao. Kata-kata sisuan Dao Zhu membuat Su Fang menganggupkan kepalanya berulang kali. Memiliki hati dao giok berwarna-warni berarti Anda tidak akan terkikis oleh kekuatan eksternal di masa depan dalam jalur kultifasi. Anda tidak akan takut akan kesulitan dan rintangan. Anda akan melangkah lebih tinggi dan lebih jauh daripada kultifator lainnya. Namun, hati dao giok berwarna-warni bukanlah hati dao dengan kualitas tertinggi. Jika kamu dapat mengembangkan hati dao yang abadi, itu berarti kamu dapat mencapai level ku. Mencapai level Dao Zhu Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kekacauan tidak memiliki awal dan akhir. Itu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak ahli tak tertandingi di tingkat dao Zhu yang lahir. Tujuan dao Zhu terlalu tinggi, itu tidak realistis dan menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Tujuan Su Fang saat ini adalah Dao Master Realm. Kekuatan kemajuan terus melonjak di tubuhnya selama lebih dari 10 hari sebelum perlahan meredah. Ini berarti Su Fang telah berhasil melewati masa kesengsaraan dan menjadi seorang kultifator dao sejati-sejati. 2634 Dragon leluhur terbang di udara. Su Fang, selamat telah menjadi dewa sejati. Merasakan kehadiran Su Fang, untuk pertama kalinya, Dragon leluhur merasakan rasa hormat dan kagum terhadap Su Fang dari lubuk hatinya. Bukan kekhawatiran dan ketakutan yang dia rasakan karena token binatang itu berada di tangan Su Fang. Oleh karena itu, Dragon leluhur mengubah cara dia memanggil Su Fang dan tidak memanggilnya bocah seperti sebelumnya. Perasaan leluhur Dragon bukanlah ilusi. Setelah baptisan kesengsaraan surgawi, Su Fang 10 kali lebih kuat daripada sebelum kesengsaraan. Su Fang sangat yakin bahwa bahkan tanpa pedang penghukum jahat yang sejati, dia bisa mengalahkan atau bahkan membunuh nona Pang saat menghadapinya. Namun, prioritas utama Su Fang saat ini adalah menstabilkan budidayanya di tingkat dao kebenaran yang lebih rendah secepat mungkin. Selain itu, luka-lukanya akibat kesengsaraan ini tidak ringan dan dia harus pulih secepat mungkin. Dia melepaskan Su Wan Zen dari Doppelganger Jalan Surgawi. Si Ji, pertama-tama konsumsilah obat-obatan dan sesuaikan dengan kondisi puncakmu sebelum kamu memulai kesengsaraanmu. Pada saat itu, aku akan menjagamu. Kamu ingin aku menjalani kesengsaraan lebih awal sehingga aku bisa meninggalkan sisimu lebih awal. Ada sedikit kebencian dalam nada dingin Su Wan Zen. Su Fang tersenyum canggung. Dia secara alami tahu dari mana kebencian Su Wan Zen berasal dan tidak berani menanggapi. Dia mengeluarkan dan kuno yang diberikan sisuan Dao Zu kepadanya dan memberikannya kepada Su Wan Zen untuk diolah sehingga dia dapat menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya secepat mungkin. Tingkat awal Dao Trut sangat kuat. Su Wan Zen tidak sekuat Su Fang dan bahaya kesengsaraannya jauh lebih besar daripada bahaya Su Fang. Orang luar tidak dapat membantunya dalam kesengsaraannya sehingga dia harus bersiap terlebih dahulu. Si Ji, untukmu. Su Wan Zen baru saja duduk ketika Su Fang meluncurkan Su An Guang dan terbang ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil jubah, pedang terbang, dan pil kelas menengah, pil penghapusan kesengsaraan, dari cahaya mistik. Ketiga harta karun ini secara khusus disiapkan oleh Su Fang untuk kesengsaraan Su Wan Zen. Pada lelang istana Yibao Klan Pang, Su Fang menukar 500 pil obat kelas menengah dengan metode budidaya yang tidak lengkap. Nonapang kemudian memberi Su Fang Su An Bawo Klas Menengah sebagai kompensasi yang digunakan untuk menukarkan tiga harta tersebut. Juba ajaib dan pedang terbang keduanya adalah Su An Bawo tingkat rendah. Meskipun kualitasnya tidak tinggi, itu tepat untuk Su Wan Zen. Apalagi kedua Su An Bawo ini tidak perlu digabungkan. Mereka dapat diaktifkan dengan menyematkan batu dewa secara langsung. Adapun pil transendensi kesengsaraan, dapat digunakan untuk melindungi tubuh dan pikiran. Nilai dari satu pil transendensi kesengsaraan setara dengan lebih dari 100 pil kelas menengah biasa. Penggarap Dao True Realm biasa tidak mampu membelinya. Melihat Su Fang sangat siap, tatapan dingin Su Wan Zen sedikit melunak dan nadanya tidak sedingin sebelumnya. Setidaknya kamu masih memiliki hati nurani dan tahu bagaimana menyenangkan kakak perempuanmu. Jika bukan karena kakak perempuan, aku pasti sudah berubah menjadi debu sekarang. Wajar jika aku memperlakukan kakak perempuan dengan baik. Kakak perempuan, jika kamu siap, telepon aku kapan saja. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan terbang 100 mil jauhnya. Dia duduk bersila di padang pasir dan mulai mengonsum sipil secara sembarangan untuk menstabilkan wilayahnya dan menyembuhkan luka di tubuh dan avatarnya. Pada saat yang sama, dia mulai menggabungkan beberapa suan bau. Selain menyatu dengan pedang pembunuh jahat yang sejati, dia juga menyatu dengan sepatu penginjak api yang dia peroleh dari Lingsingang. Avatar mistik yang juga mengolah fragment dunia dan menyerap kekuatan dunia. Dengan bantuan kesengsaraan surgawi, fragment dunia hampir menyatu sepenuhnya dengan avatar Dao Surgawi. Ketika fusi selesai, fragment dunia dapat diserap ke dalam avatar Dao Surgawi dan digabungkan dengan pohon dunia. Kecepatan kultivasi Su Fang akan meningkat pesat dan kekuatan avatar Dao Surgawi juga akan meningkat beberapa kali lipat. Avatar mistik yang mengembangkan teknik mistik yang ekstrim. Seperti yang diharapkan dari kemampuan ilahi Dao leluhur sisuan yang tiada taranya. Setelah melampaui kesengsaraan, Su Fang menemukan bahwa kemampuannya untuk mengendalikan dan menyempurnakan kekuatan yang ekstrim meningkat lebih dari dua kali lipat saat menggunakan taktik yang hitam ekstrim. Teknik mistik yang ekstrim adalah seni Daois yang kuat yang dapat mengendalikan dan menyempurnakan kekuatan yang ekstrim dan mengubahnya menjadi berbagai seni mistik atribut yang meskipun dia tidak dapat memahami seni mistik baru untuk saat ini, kemampuan yang diperoleh dari penggabungan dengan Flaming Dream Illusory Cloud telah meningkat pesat. Sedangkan untuk teknik Flaming Light Escape yang tidak lengkap, Su Fang terus-menerus menggunakan solusi mistik Ramalan Surgawi dan Astrolabe Ramalan Surgawi untuk memahami dan memperbaiki bagian yang tidak lengkap. Dalam kondisi kultivasi ini, waktu berlalu begitu saja. Sebelum dia menyadarinya, 300 tahun telah berlalu. Bang! Su Fang tiba-tiba membuka matanya, dan avatar mistik yang menyatu dengan tubuhnya. Masih sulit bagi para penggarap alam Dao Zen untuk melepaskan tubuh Dharma mereka di luar tubuh fisik mereka. Pada saat ini, Su Fang telah mengembangkan tubuh dharmanya, dan waktu dia dapat berada di luar tubuh fisiknya tidak terlalu lama. Hanya dengan menyatu dengan tubuh fisiknya dia dapat melepaskan kekuatan terkuatnya. Kakinya tiba-tiba terbakar api dan dengan cepat mengembun menjadi flaming treading boots. Bang! Sepatu bot di kaki kanannya tiba-tiba terbakar dan meledak dengan ledakan yang dahsyat. Ini membentuk kekuatan pendorong yang menakjubkan dan membuat lubang besar di tanah. Tubuh Su Fang didorong oleh kekuatan yang kuat dan ditembakkan seperti bola meriam. Dia menyapu gurun di ketinggian rendah dengan kecepatan luar biasa, menyebabkan serangkaian ledakan sonic dan menimbulkan debu di gurun di bawahnya. Setelah terbang lebih dari seribu kaki, tubuh Su Fang melambat. Kemudian, kaki kirinya melangkah keluar lagi dan tubuhnya kembali melesat ke arah yang berbeda. Tidak hanya kecepatannya yang luar biasa, tapi dia juga sangat gesit. Harta karun yang bagus, ini benar-benar harta karun yang bagus. Su Fang sangat gembira karena bisa mendapatkan kembali kecepatannya yang secepat kilat. Mengaktifkan flaming treading boots, kecepatannya dalam jarak pendek sungguh menakjubkan. Meskipun tidak bisa mencapai ketinggian teleportasi, kecepatan luar biasa seperti itu berada di luar jangkauan puncak Dao Monarchs. Dalam 300 tahun terakhir, dia tidak hanya bergabung dengan flaming treading boots, namun harta sihir dan kemampuan ilahi lainnya juga telah meningkat pesat. Pada saat ini, keseluruhan kekuatan Su Fang 10 kali lebih kuat daripada sebelum dia melampaui kesengsaraan. Dia telah benar-benar melepaskan diri dari kondisi lemahnya saat pertama kali tiba di alam Dewa Jiuxuan. Su Wan Zen juga menyampaikan pikirannya pada saat yang tepat. Su Fang, aku akan mulai melampaui kesengsaraan sekarang. Lindungi aku. Kakak senior, jangan khawatir tentang kesengsaraan. Serahkan sisanya padaku. Su Fang meminta leluhur Gregen untuk menjaga tidak jauh dari Su Wan Zen. Kemudian, dia terbang ke udara dan menggunakan kemampuan penginderaannya untuk merasakan lebih jauh untuk mencegah siapapun mendekat. Meskipun kecil kemungkinannya ada orang yang muncul di gurun terpencil dan tidak berpenghuni ini, Su Fang tetap ingin bersiap untuk berjaga-jaga. Gemuruh. Dalam kekacauan di luar batas dunia tertutup, kesengsaraan surgawi mulai terjadi. Kekacauan terkoyak, dan awan kesusahan yang luasnya hampir seratus mil muncul. Kakak senior, saya harap Anda berhasil melampaui kesengsaraan kali ini. Su Fang memandang Su Wan Zen dari jauh dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba gelombang. Su Fang mengangkat alisnya, dan aura ganas muncul di matanya. Tubuh surgawi yang mendalamnya bergabung dengan tubuh fisiknya dan memancarkan api merah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi api dalam sekejap dan muncul ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Teknik pelarian cahaya terbakar. Setelah bertahun-tahun merenung, Su Fang akhirnya menyimpulkan dan memperbaiki bagian yang tidak lengkap dari teknik pelarian cahaya terbakar. Dia juga membuat beberapa kemajuan dalam budidayanya. Namun, dia masih jauh dari kemampuan untuk sepenuhnya berubah menjadi keadaan berapi-api dan melintasi jarak tak berujung dengan sebuah pikiran. Di gurun yang luas, dua orang petani sedang terbang perlahan di atas pasir kuning. Mereka adalah seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Mereka harus menjadi guru dan murid. Kultivasi orang tua itu berada di puncak Dao True Upper Realm dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Dao Lord. Kultivator muda itu sepertinya baru saja melangkah ke alam Dao sejati. Kiel 11 Keduanya jelas tersesat di gurun dan menghabiskan banyak energi. Keduanya tampak putus asa dan lesu, seolah-olah bisa jatuh ke pasir kuning dan mati kapan saja. Tuan, lihat, apa itu? Kultivator muda adalah orang pertama yang menemukan kesengsaraan surgawi yang menarik dan segera diserukan oleh Suan Zen. Orang tua itu kaget. Eh, mungkinkah harta berharga telah muncul dan menimbulkan pertanda surgawi? Kultivator muda itu sangat gembira. Tuan, jika harta berharga telah muncul, kita akan menjadi kaya dan tidak perlu mencari kristal api sunyi lagi. Orang tua itu menatap awan kesusahan sejenak dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Itu bukanlah pertanda surgawi yang disebabkan oleh lahirnya harta berharga. Sebaliknya, ini adalah kesengsaraan surgawi yang disebabkan oleh kesengsaraan seorang kultivator. Aneh, ini jelas terlihat seperti kesengsaraan awal Dao sejati. Mengapa ini sangat mengejutkan? Mengapa seorang kultivator menjalani kesengsaraan di gurun terpencil ini alih-alih pergi ke tempat dengan roh ki yang melimpah? Kultivator muda itu seperti balon kempes. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi dan lihat. Jika seorang kultivator benar-benar mengalami kesengsaraan, kita akan diselamatkan. Astaga! Kilatan cahaya api melayang dan tiba-tiba berhenti di udara di atas mereka berdua, berubah menjadi sosok manusia. Orang tua dan kultivator muda tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Mereka merasakan tekanan yang mengejutkan di wajah mereka dan tidak bisa terbang lagi, jatuh ke pasir kuning di tanah. Seorang kultivator Dao True Realm Tidak, tidak mungkin seorang kultivator Dao True Realm memiliki kecepatan dan aura yang begitu mengejutkan. Mungkinkah seorang ahli menyembunyikan kekuatannya? Orang tua dan kultivator muda gemetar, tidak mampu memikirkan perlawanan. Cahaya ilahi Sufang menyapu mereka berdua, dan dia berkata dengan anggun, mengapa kalian berdua datang ke gurun ini? Orang tua itu berdiri dengan susah payah dan menangkupkan tinjunya. Kami datang untuk mencari Desolate Flame Crystals, tapi kami tersesat di padang pasir dan kehabisan ramuan. Kami tidak tahu bahwa teman Lord sedang mengalami kesengsaraan di sini. Kami akan pergi bersama murid kami sekarang. Mencari kristal api sunyi. Kristal api Desolate adalah sejenis batu permata yang lahir di kedalaman gurun, tapi tidak terlalu berharga. Sufang memandang mereka berdua lagi dan melihat bahwa mereka hanyalah kultivator biasa, jadi dia tidak menanyakan apapun lagi. Ambil ramuannya dan cepat pergi. Sufang melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan 10 ramuan tingkat rendah, menerbangkannya ke orang tua itu. Terima kasih Tuan. Orang tua itu terkejut dan gembira, berulang kali berterima kasih kepada Sufang. Kultivator muda itu memandang Sufang dengan bingung, seolah-olah dia sangat bahagia hingga menjadi konyol. Sufang berkata dengan acu tak acu, ingat, jangan katakan apapun yang tidak seharusnya kamu katakan. Pergilah ke timur, dengan kecepatanmu, kamu bisa meninggalkan gurun dalam 3 bulan. Pergi. Iya-iya. Orang tua itu buru-buru terbang bersama kultivator muda itu. Sufang memperhatikan mereka berdua terbang menghilang dari pandangannya, lalu dia terbang ke arah kesengsaraan Suanzhen. Setelah lelaki tua dan kultivator muda terbang selama 5 atau 6 hari, kultivator muda tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Guru, saya pikir kultivator itu sangat familiar. Orang tua itu tercengang. Akrab, bagaimana Anda bisa mengenal pakar seperti itu? Kultivator muda itu berpikir keras untuk waktu yang lama, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Aku ingat sekarang, orang itu, orang itu adalah Sufang. Sufang, klan Suan, klan Suan, dan klan Kian. Klan Ling dari dunia mistik S bekerja sama untuk diam-diam mencari kultivator dengan nama keluarga yang berbeda dari klan Pang. Sufang. Benar, aku telah melihat potretnya. Orang itu tidak diragukan lagi adalah Sufang. Mata lelaki tua itu bersinar terang, dan dia tidak bisa menahan tawa. Sudah waktunya keberuntungan kita berubah. Hahaha. Tuan, maksudmu adalah... Klan Suan diam-diam mencari orang ini dan telah menawarkan hadiah besar. Jika kita memberitahu klan Suan tentang keberadaan Sufang, kita akan kaya. Tuan, jika kita melakukan ini, bukankah itu akan sedikit? 2635. Setelah beberapa saat, kesengsaraan surgawi melonjak di udara dan kehampaan di sekitarnya menuju Suan Zen. Dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi yang dihadapi Sufang, kesengsaraan surgawi Suan Zen sedikit lebih lemah, tetapi sepuluh kali lebih kuat dari kesengsaraan awal yang dialami oleh para pembudidaya Dao Zen biasa. Dari skala kesengsaraan awal, seseorang dapat melihat pencapaian masa depan seorang kultifator. Kemampuan Suan Zen untuk menarik kesengsaraan surgawi yang menakjubkan berarti bahwa pencapaiannya di masa depan juga akan luar biasa. Namun di saat yang sama, itu juga berarti bahwa ujian yang dihadapi saat ini sebanding dengan kekuatan kesengsaraan surgawi. Angin kesusahan menderu-deru, petir kesusahan menderu, api kesusahan menyala. Suan Zen ditelan oleh kesengsaraan yang tak berkesudahan. Sufang memperhatikan dari jauh, tapi selain khawatir, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang disebut pelindung hanya dapat mencegah gangguan tak terduga dari kesengsaraan, namun tidak dapat membantu penggarap mengatasi kesengsaraan. Jika orang lain membantu kultifator mengatasi kesengsaraan surgawi, mereka tidak hanya akan terpengaruh oleh kesengsaraan tersebut, mereka juga akan membawa perubahan yang tidak terduga pada kultifator. Suwan Zen tidak sekuat Sufang saat ini. Untungnya, Sufang telah menyiapkan jubah, pedang terbang, dan pil transendensi kesengsaraan. Mereka sangat berguna saat ini, dan Suwan Zen tidak dalam bahaya. Suwan Zen menghancurkan kesengsaraan surgawi berulang kali selama lebih dari selusin hari. Dia terjebak dalam kesengsaraan ilusi. Angin kesusahan, petir kesusahan, dan api kesusahan menyerang tubuh fisiknya, istana dao, avatar, dan hati dao. Dia tidak menyadarinya dan terjebak dalam kesengsaraan ilusi. Melihat pertahanan jubah Suwan Zen hancur, Sufang panik dan hendak menggunakan seni menyusut kehidupan Tian Ji untuk membangunkannya dari kesengsaraan ilusi. Si Suan Dao Zhu tiba-tiba berkata, kesengsaraan ilusi adalah semacam pelatihan untuk hati daonya. Jika Anda membantu, itu tidak akan menguntungkannya. Sufang hanya bisa menyerah. Tiba-tiba gelombang. Cahaya ilahi Sufang berubah. Kaki kanannya menginjak tanah dengan ledakan. Flame Stepping Boots diaktifkan dan tubuhnya segera terbang ke udara. Washu, washu, washu. Tiga siluet terbang menuju Sufang dengan kecepatan kilat. Segera, mereka hanya berjarak tiga ribu kaki dari Sufang. Seorang Daolor. Sufang mengangkat alisnya seolah dia sedang menghadapi musuh besar. Suwan Zen sedang menjalani kesengsaraannya, tetapi tiga raja dao tiba-tiba muncul di kedalaman gurun. Jelas sekali, mereka di sini bukan untuk melihat-lihat. Mereka bertiga mengenakan jubah daois perak dengan pola daois emas misterius di borgolnya. Sepertinya mereka berasal dari faksi yang sama. Ketiganya luar biasa kuat. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan sepasang mata perak aneh yang berada di puncak tingkat kekuatan Daolor atas. Dua pria parubaya lainnya sama-sama berada pada tingkat kekuatan Daolor menengah. Dia bisa merasakan aura ketiganya jauh lebih mengerikan daripada aura Daolor biasa, mereka semua adalah ahli sejati. Saat Sufang menilai ketiga ahli tersebut, mereka juga menilai Sufang. Mata lelaki tua bermata perak itu memancarkan cahaya perak yang tajam saat dia mengalihkan pandangannya ke Sufang. Kemudian, dia tersenyum dingin dan berkata, seperti yang diharapkan, ini Sufang. Perjalanan ini tidak sia-sia. Kemudian, lelaki tua bermata perak itu melambaikan lengan bajunya dan menyapu selusin penggarap dari telapak tangannya. Sufang segera melihat lelaki tua dan pemuda yang pernah ditemuinya sebelumnya. Matanya menjadi dingin ketika aura tajam melonjak di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu dari vaksi mana ketiga ahli ini berasal, jelas bahwa mereka ada di sini untuk Sufang. Terlebih lagi, lelaki tua dan pemuda itulah yang memimpin mereka ke sini. Lelaki tua itu tersenyum menyanjung dan berkata, Tuanku, aku benar, bukan. Inilah orang yang dicari oleh klan Suan. Untuk melapor kepadamu, guru dan muridku tidak ragu-ragu. Untuk membakar kekuatan avatar kami. Itu sebabnya kami bisa meninggalkan Gurun dalam waktu sesingkat itu. Orang tua bermata perak itu melambaikan tangannya dan berkata dengan anggun, Karena kamu telah berkontribusi begitu banyak, tentu saja aku tidak akan menganiaya kamu. Begitu kita menekan Sufang, aku akan memberimu hadiah yang setimpal. Orang tua dan kultifator muda sangat gembira. Kalian berdua layak mati. Sufang menatap dengan dingin ke arah lelaki tua dan pemuda yang tidak tahu berterima kasih itu. Niat membunuh yang tajam menyebar. Lelaki tua bermata perak itu memperlihatkan ekspresi jijik saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Sufang, pertama-tama kamu harus mempertimbangkan hidup dan matimu. Apakah kamu akan membiarkan dirimu ditangkap, atau apakah kamu akan melanjutkan perjuangan sia-sia ini? Kamu adalah kultifator klan Suan. Sepertinya saya tidak memiliki hubungan apapun dengan klan Suan Anda. Sufang merasa Suan Zen masih terjebak dalam kesengsaraan ilusi dan merasa cemas. Jika dia sendirian, dia akan bisa melarikan diri dengan mudah bahkan jika dia menghadapi daulor biasa, apalagi daulor tingkat lanjut. Namun, Suan Zen berada dalam momen kritis saat ini. Bagaimana Sufang bisa meninggalkannya? Oleh karena itu, Sufang mulai mengulur waktu sebanyak mungkin, berharap Suan Zen dapat terbebas dari kesengsaraan ilusi dan mengakhiri kesengsaraan ini. Orang tua bermata perak itu berkata perlahan, kamu awalnya tidak memiliki hubungan apapun dengan klan kami. Namun, kamu bergabung dengan klan Pang dan menjadi anjing mereka. Pertarungan antara dua klan kami sangat penting. Klan kami tentu saja harus melenyapkannya masalah di masa depan terlebih dahulu. Juga, Anda menyinggung Tuan Mudaling Singang. Tuan Mudaling mengirim orang ke klan kami untuk membunuhmu. Tuan Mudaling akan berhutang budi pada klan kita. Membunuhmu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Oleh karena itu, kamu harus mati. Aku mengerti, Su Fang menganggup dan kemudian bertanya, mengapa klan Suan dan klan Pang bertarung. Sepertinya pertarungan ini sangat penting bagi kedua klan. Kamu hanya seekor semut yang tidak penting. Apakah aku perlu memberitahumu? Juga, kamu akan mati. Tidak ada gunanya mengetahui lebih banyak. Orang tua bermata perak itu jelas tidak ingin bicara lebih banyak. Su Fang memandang lelaki tua dan pemuda itu dan berkata dengan dingin, kalian berdua, aku memberimu pil karena kebaikan, tetapi kalian menjualku ke klan Suan. Pernahkah kalian memikirkan harga yang harus kalian bayar? Orang tua itu mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Kepalamu bisa ditukar dengan hadiah yang besar. Berapa nilai beberapa pil. Su Fang mengeluarkan suara mematikan, orang pertama yang mati adalah kamu. Tuan mudaling benar. Anda benar-benar orang gila. Anda ingin membunuh seseorang di depan saya. Orang tua bermata perak itu mendengus. Para pembudidaya Suan lainnya juga tertawa. Kemudian lelaki tua bermata perak itu berteriak dengan dominan, bunuh dia. Wuss. Selain tiga Daulor, lebih dari selusin kultifator Daul Trurilem dari klan Suan menyerang Su Fang. Bang. Sepatu bot kanan Su Fang tiba-tiba terbakar dan meledak. Dia berlari keluar seperti sambaran petir, melewati celah di antara selusin pembudidaya klan Suan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan yang lebih tua. Semua kultifator klan Suan terkejut. Orang tua bermata perak itu berteriak, semut, beraninya kamu. Kenapa tidak? Kiel sebelas. Su Fang mencibir dengan dominan. Menggunakan kekuatan yang kuat dari flaming step boots, dia meninju orang tua itu. Orang tua itu masih tenggelam dalam kegembiraan menerima imbalan yang besar. Sekarang, dia menghadapi kematian. Matanya dipenuhi penyesalan dan keputus asaan. Ledakan. Tubuh lelaki tua itu meledak akibat pukulan Su Fang. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Avatar tersebut melarikan diri dari istana Suantian Dao dan mencoba melarikan diri karena ketakutan. Su Fang menembakkan seberkas kekuatan dunia yin yang dari gelabelanya. Itu melilit avatar lelaki tua itu dan mencabik-cabiknya. Su Fang terlalu cepat. Orang tua bermata perak itu baru melepaskan pikirannya sekarang. Cahaya perak dengan niat membunuh yang tajam ditembakkan ke arah Su Fang. Bang. Su Fang tidak berhenti setelah membunuh orang tua itu. Flaming step boots di kakinya terbakar lagi. Dia melintas ke arah kultifator muda. Pikiran lelaki tua bermata perak itu berubah menjadi cahaya perak dan mengejar Su Fang. Lepaskan aku. Ini semua adalah ide tuanku. Kultifator muda itu ketakutan ketika melihat lelaki tua itu mati. Dia segera memohon belas kasihan. Su Fang tidak mau mendengarkan alasannya. Menggunakan kecepatan mengerikan dari flaming step boots, dia menghantam kultifator muda itu dan mengubah tubuhnya menjadi kabut berdarah. Engah. Cahaya perak membawa aura tajam dan ganas, menyerang hati dan kemauan Dao Su Fang. Namun, pemikiran bahwa dia bisa membunuh Dao Lord biasa hanya membuat tubuh Su Fang bergetar sesaat. Kemudian, dia mengaktifkan flaming step boots dan terbang ribuan kaki jauhnya. Sejak Su Fang menyerang hingga dia membunuh lelaki tua dan pemuda yang tidak tahu berterima kasih itu, seluruh proses telah selesai dalam sekejap. Itu sangat cepat dan kejam sehingga semua penggarap klansuan sangat terkejut dan terkejut. Bunuh dia, potong-potong mayatnya dan sempurnakan jiwanya. Orang tua bermata perak itu sangat marah. Dia mengeluarkan suara penuh dengan niat membunuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Seorang Dao Lord Parubaya memimpin selusin kultifator Dao Trurilem untuk menyerang Su Fang. Dao Lord Parubaya melepaskan tubuh dharmanya. Kelihatannya persis sama dengan pria Parubaya. Itu bersinar dengan cahaya perak. Setelah membentuk segel, cahaya perak meledak dan berubah menjadi benang perak. Mereka terjalin menjadi penghalang besar dan menutupi Su Fang. Sekarang, aku akan memastikan kamu tidak bisa melarikan diri. Kultifator Parubaya itu mencibir. Menurutnya, Su Fang mengandalkan flaming step boots milik Suan Bao. Selama jangkauan pergerakannya terbatas, Su Fang, seorang kultifator Dao Trurilem, akan ditangkap oleh seorang Dao Lord dan selusin kultifator Dao Trurilem. Kamu ingin membunuh Su Fang? Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Su Fang tersenyum mendominasi. Tubuh Suanyang dharmanya menyatu dengan tubuhnya. Dia memisahkan tangannya dan cahaya menyala keluar. Dalam sekejap, cahaya api menutupi Su Fang dan para penggarap klan Suan lainnya. Cahaya yang menyala-nyala memutar dan mengubah pemandangan di sekitar mereka. Seolah-olah mereka berada di dunia yang berapi api. Sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Ini adalah kemampuan Su Fang untuk menciptakan ilusi setelah menyatu dengan Flaming Dream Illusionary Cloud. Kemampuan elemen api tidak hanya memiliki kekuatan untuk membakar dan memurnikan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi. Flaming Dream Illusionary Cloud lahir dengan kemampuan ini. Su Fang telah menguasai seni Dao Suanyang ekstrim dan menggunakan kemampuan Flaming Dream Illusionary Cloud. Banyak penggarap klan Suan jatuh ke dalam ilusi. Tidak hanya indera fisik mereka yang terpengaruh, tetapi bahkan kehendak ilahi dan roh esensi mereka pun terpengaruh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin hantu Su Fang menyerang tubuh Dao Lord Parubaya dan tubuh Dharma dari berbagai arah. Masing-masing hantu memiliki aura dan penampilan yang sama. Sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Beraninya seorang kultifator Dao True Realm memamerkan keterampilannya yang tidak penting di depan saya. Dao Lord Parubaya mendengus. Tubuhnya melepaskan pikiran, yang berubah menjadi pedang kiperak yang dibentuk oleh kehendak ilahi, kekuatan Dharma, dan sajak Daois. Mereka menyapu ke segala arah. Engah, engah. Hantu Su Fang hancur satu demi satu. 2637 Dao Lord Parubaya dari Klansuan adalah seorang kultifator elemen logam. Pikiran yang dia keluarkan mengandung sajak Daois berelemen logam. Mereka galak, tajam, dan mampu menembus ilusi. Namun, serangan pikiran Dao Lord Parubaya tidak banyak berpengaruh pada Su Fang. Pikiran adalah perpaduan dari kehendak ilahi, kemauan, dan niat Daois seorang kultifator. Sasaran serangannya bukanlah tubuh fisik, melainkan jiwa asal tertinggi musuh. Itu menyerang dunia mental dan hati Daois. Su Fang telah memadatkan hati Daois giok berwarna-warni ketika dia menjalani kesengsaraan. Serangan pikiran biasa tidak dapat menggoyahkan hati Daoisnya sama sekali. Serangan pikiran Dao Lord memang sangat kuat. Namun, ia menyerang hati Daois batu giok berwarna-warni yang bahkan tidak bisa dimiliki oleh Tuan Daois. Bagaimana cara ini bisa efektif? Chi Su Fang mengejutkan Avatar Dao Lord. Pedang kiemas melesat dari matanya, menembus kepala Avatar Dao Lord dan membunuhnya seketika. Tubuh fisik seorang kultifator adalah fondasi seorang kultifator. Sebagian besar kemampuan seorang kultifator terfokus pada Avatar. Avatar Dao Lord paru baya terbunuh. Itu setara dengan kehilangan lebih dari separuh kekuatannya. Tubuh fisiknya juga terpengaruh. Dia segera memuntahkan darah dan kehilangan kemampuan bertarung. Ledakan. 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 Su Fang seperti dewa pembunuh. Setiap kali dia mengaktifkan Flamestep Strasher Boots, akan ada ledakan di bawah kakinya. Segera setelah itu, seorang kultifator alam Daois akan mati. Hanya dalam selusin napas waktu, selain Dao Lord paru baya, lima pembudidaya alam Daois klansuan lainnya dibunuh oleh Su Fang. Penghalang sutra perak yang membatasi jangkauan pergerakan Su Fang juga hancur dengan kematian Avatar Dao Lord paru baya. Saat ini, Su Fang sepertinya telah mendapatkan kembali statusnya sebagai penguasa alam semesta pangcang. Dia agung, mendominasi, dan tak terkalahkan. Su Fang, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu. Mata tetua bermata perak itu terbakar amarah. Dia mengeluarkan raungan marah yang bergema di padang pasir. Kali ini, tetua bermata perak menerima berita dari guru dan muridnya dan datang secara agresif untuk membunuh Su Fang. Dia pikir itu akan menjadi tugas yang mudah. Su Fang baru saja maju ke alam Dao sejati. Di mata lelaki tua bermata perak itu, dia seperti semut. Kali ini, klansuan telah mengirimkan tiga Dao Lord dan lebih dari sepuluh ahli Dao tru. Ini menunjukkan bahwa mereka cukup menghargai Su Fang. Jika itu adalah seorang kultifator Dao tru rilem biasa, bagaimana mereka bisa menerima perlakuan seperti itu? Sedikit yang mereka ketahui. Kurang dari setengah jam telah berlalu sejak mereka menemukan Su Fang, tetapi klansuan telah kehilangan begitu banyak ahli, termasuk avatar Dao Lord tingkat menengah. Bagaimana mungkin tetua bermata perak itu tidak marah? Ci! Penatua bermata perak melepaskan pikirannya, dan bola cahaya perak yang hanya bisa dilihat oleh roh vital keluar dari antara alisnya. Dalam sekejap, ia melewati kehampaan dan mendarat di Su Fang. Su Fang merasa seolah-olah penghalang di sekitar istana Tau Ji Usuan ditembak oleh cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya. Penghalang itu ditembus, dan cahaya perak yang dibentuk oleh pikirannya memasuki istana. Hati Daoisnya juga tertembak oleh cahaya perak yang dibentuk oleh kehendak ilahi miliknya. Jiwa dan hati Daoisnya terasa seperti jarum baja yang tak terhitung jumlahnya menusuknya. Seperti yang diharapkan dari Daolord puncak dari klansuan. Serangan kehendak ilahi miliknya sangat mengejutkan hingga sebanding dengan serangan Daolord biasa. Teknik yang hitam ekstrim Hati Daois Giok berwarna-warni Avatar Black yang menggunakan teknik ekstrim Black Yang dan mengeluarkan sajak Daois Black Yang yang memperhalus cahaya perak yang telah menembus istana Tau Ji Usuan. Hati Daois yang terbuat dari batu Giok berwarna-warni mekar dengan cahaya pelangi dan menghancurkan cahaya perak yang menyerang hati Daois. Pertarungan dalam kehampaan diselesaikan oleh Su Fang begitu saja. Namun, tubuhnya terjatuh ke arah pasir kuning di tanah. Sepertinya hati Daois dan istana daunnya telah hancur, dan dia kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Tetua bermata perak itu sangat gembira dan berteriak, dia sudah tamat. Tangkap dia dan biarkan dia hidup untuk saat ini. Aku ingin mengorbankan dia untuk klanku. Suara mendesing. Suan Klan Daolord bertopeng perak lainnya tertawa gila-gilaan dan menggunakan teknik gerakannya. Sayap perak melintas di belakangnya dan dia langsung muncul di samping Su Fang. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Su Fang, ingin menekan Su Fang. Tangan kanan Su Fang meninju Daolord bertopeng perak itu tanpa daya. Semut dari alam semesta tingkat rendah. Kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian karena membunuh anggota Klansuan. Daolord bertopeng perak mencibir dengan nada menghina. Tiba-tiba gelombang. Tinju Su Fang meledak dengan gravitasi yang agung dan berat. Karena lengah, tubuh Daolord bertopeng perak itu tenggelam dan dia terhuyung. Ternyata Su Fang telah menyatukan kekuatan sari batu tersebut dengan tubuhnya lalu melepaskannya dengan tubuh fisiknya. Daolord bertopeng perak langsung terkena serangannya. Chi! Pedang penakluk jahat yang sejati ditembakkan dari sela-sela alis Su Fang. Cahaya pedang yang tajam dan menyala-nyala berubah menjadi pedang kiemas. Topeng, kepala, dan avatar perak Daolord yang bertopeng perak tidak dapat melarikan diri. Mereka terkoyak dan dibakar oleh pedang penakluk jahat yang sejati. Pakar Daolord lainnya telah tewas. Daolord bertopeng perak juga tidak beruntung. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan ilahi atau suan bau sebelum dia dibunuh oleh Su Fang. Su Fang memandang lelaki tua bermata perak itu dan berteriak dengan dominan, selanjutnya kau. Kekuatan yang ditunjukkan Su Fang membuat para ahli Dao True Realm dari klan Suan gemetar ketakutan. Mereka merasa sedang menghadapi Daolord atau bahkan Daolord. Ekspresi lelaki tua bermata perak itu langsung berubah. Dia merasa terancam oleh Su Fang. Seorang kultifator Dao True Realm sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Kalian semua, pergi dan bunuh kultifator yang sedang menjalani kesengsaraan. Orang tua bermata perak itu juga dapat melihat bahwa Suan Zen, yang sedang mengalami kesengsaraan, memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Su Fang. Dia memerintahkan tujuh ahli Dao True Realm yang tersisa dari klan Suan untuk membunuh Suan Zen saat dia menyerang Su Fang. Astaga, astaga! Tujuh ahli klan Suan menyerang Suan Zen. Kamu mendekati kematian. Su Fang meraum marah. Ketika dia hendak menghentikan tujuh ahli klan Suan, lelaki tua bermata perak itu melepaskan avatarnya dan memblokir jalan Su Fang bersama dengan tubuh fisiknya. Satu set baju besi perak segera muncul di tubuhnya. Itu bersinar dengan cahaya perak, membuatnya tampak seperti dewa perang. Dia mengeluarkan aura pembunuh yang ganas. Tubuh dharmanya mengeluarkan segel yang mengejutkan. Cahaya pedang memenuhi langit dan menutup kekosongan dalam jarak 100 mil. Su Fang juga terselubung di dalamnya. Seorang kultifator Dao True Realm kecil. Anda seharusnya merasa terhormat bisa memaksa saya menggunakan seluruh kekuatan saya. Orang tua bermata perak itu sangat marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Su Fang. Fragmen Dunia, Kendalikan Langit dan Bumi Su Fang mengaktifkan kekuatan dunia. Dengan fragmen dunia sebagai pusatnya, segala sesuatu di sekitarnya berada di bawah kendalinya. Kekuatan dunia berbenturan dengan energi pedang lelaki tua bermata perak itu. Itu menyebabkan serangkaian ledakan dan berubah menjadi cahaya yang menggelinding dan mendidih. Orang tua bermata perak yang menyerbu ke arah Su Fang merasa seolah-olah dia tenggelam ke dalam lumpur. Tidak peduli bagaimana dia melepaskan auranya, kecepatannya berkurang drastis. Fragmen Dunia, Anda adalah seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah. Bagaimana Anda bisa memiliki fragmen dunia? Anda hanya seorang kultifator Dao True Realm. Bagaimana Anda bisa mengintegrasikan fragmen dunia ke tingkat yang begitu mengejutkan? Orang tua bermata perak itu sangat terkejut. Tidak banyak fragmen dunia di wilayah Ilahi Jiuxuan. Jumlah kultifator di wilayah Ilahi Jiuxuan sama banyaknya dengan jumlah butiran pasir di lautan luas. Berapa banyak kultifator yang dapat memperoleh fragmen dunia? Bahkan jika mereka memperoleh fragmen dunia, dibutuhkan waktu puluhan juta tahun untuk mengintegrasikannya. Banyak kultifator yang memperoleh fragmen dunia tidak akan mampu mengintegrasikannya ke dalam seluruh hidup mereka. Oleh karena itu, para penggarap yang memiliki fragmen dunia semuanya adalah orang-orang jenius yang tiada taranya. Mereka adalah penguasa suatu dunia atau penguasa yang tiada taranya. Klansuan telah menyelidiki latar belakang Sufang. Orang tua bermata perak itu juga mengetahui bahwa Sufang adalah dewa palsu dari alam semesta tingkat rendah ratusan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin lelaki tua bermata perak itu tidak terkejut karena Sufang memiliki fragmen dunia dan mengintegrasikannya sedemikian rupa? Klansuan ingin membunuhku hanya karena aku bertarung demi klan Pang dan Ling Singang. Kamu memperlakukanku seperti semut yang bisa kamu bunuh kapan saja. Bagaimana kamu tahu bahwa di mata Sufang, daolor sepertimu tidak lebih dari seekor semut kecil? Sufang tersenyum dominan. Ci. Di bawah kendali penuh Sufang atas pedang pembunuh jahat yang sejati dan kekuatan dunia, pedang itu menghantam tubuh lelaki tua bermata perak itu. Baju besi di tubuh lelaki tua bermata perak itu juga merupakan harta karun Suan kelas menengah. Selain itu, itu adalah harta karun Suan kelas menengah yang luar biasa yang dapat menyatu dengan tubuh, menyebabkan pertahanan fisik dan serangan lelaki tua bermata perak itu menjadi sangat kuat. Pedang Ki menembus baju besi pria tua bermata perak itu dan mencabik-cabik tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana, tapi tidak mampu membunuhnya. Mati. Sufang memanfaatkan situasi ini. Avatar Dao Surgawi dan Avatar Suanyang dengan cepat berpindah posisi. Kekuatan alam semesta meletus dan menghantam tubuh lelaki tua bermata perak itu. Meskipun lelaki tua bermata perak ini luar biasa, dan pertahanan baju besinya yang berharga juga luar biasa, serangan tubuh Jiwa Dao Surgawi Sufang setara dengan semua kekuatan alam semesta yang terkonsentrasi padanya. Baju besi berharga itu hancur, dan tubuh lelaki tua itu hancur berkeping-keping. Darah berceceran di mana-mana. Kiel 11. Semut rendahan, kamu menghancurkan tubuhku. Aku tidak akan beristirahat sampai aku mati. Avatar lelaki tua bermata perak itu meraung penuh kebencian. Namun, kebencian tetaplah kebencian. Ketika tubuhnya masih utuh, dia tidak bisa berbuat apapun pada Sufang. Sebaliknya, tubuhnya dihancurkan oleh Sufang. Sekarang, avatarnya hanya tersisa. Bagaimana dia bisa terus bertarung dengan Sufang? Cahaya perak keluar dari avatar dan menyatu dengan ruang di sekitarnya. Dengan dengungan, cahaya perak menghilang. Ketika muncul kembali, jaraknya sudah ribuan mil. Orang tua bermata perak itu melarikan diri dan mengertakkan gigi. Sufang, kamu menghancurkan tubuhku dan membunuh rakyatku. Ketika elit sukuku menekanmu, mereka pasti akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sekilas cahaya menyala ke arahnya. Cahaya yang menyala-nyala itu terlalu cepat. Saat dia melihat cahaya yang menyala-nyala, cahaya itu muncul di sampingnya. Teknik melarikan diri macam apa ini? Kok bisa secepat itu? Orang tua bermata perak hanya punya waktu untuk memikirkan hal ini. Lampu merah berhenti, dan petir yang deras dan dahsyat membombardir avatarnya. Itu adalah binatang api. Sosok Sufang muncul. Dia meletus dengan kekuatan ilahi suanyang dan memadatkan sembilan matahari dewa, membelenggu avatar lelaki tua bermata perak itu di sembilan matahari. Di bawah serangan sengit dari flambis dan kekuatan sembilan matahari, avatar lelaki tua bermata perak itu mulai hancur dan meleleh. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari nasib dibunuh. Sufang terhuyung, dan auranya menjadi putus asa dan lemah. Pertarungan tadi telah menghabiskan banyak energinya. Sufang sangat mengkhawatirkan keselamatan Suwanzen. Namun ketika dia tiba di dekat kesengsaraan Suwanzen, dia melihat Gregen leluhur dalam wujud aslinya bertarung dengan tujuh ahli klan Suan. Suwanzen aman dan sehat. Baru setelah itu, dia rileks. Seperti yang diharapkan dari Gregen leluhur. Meskipun kekuatan Gregen leluhur sebanding dengan seorang kultifator di puncak alam Dauzen, dia masih tidak dirugikan ketika dia bertarung melawan tujuh kultifator alam Dauzen dalam wujud aslinya, seekor naga ilahi yang panjangnya ribuan kaki. Di sisi lain, tujuh kultifator klan Suan semuanya terluka. Aku bahkan membunuh Daolord. Bagaimana dengan kalian, Pan Lijun, Gu Yi? Sufang mengaktifkan Flamestep Strasher Boots dan menyerang tujuh penggarap klan Suan. Sufang telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran sengit sebelumnya. Pil kuno tidak dapat membantunya pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Tapi dengan kecepatan Flamesteps, kekuatan fragment dunia, dan bantuan esensi batu dan flambis, dia tak terkalahkan kemanapun dia pergi. Setelah membunuh tiga penggarap klan Suan, empat orang sisanya mulai lari menyelamatkan diri. Tapi mereka mati lebih cepat. Empat sisanya dibunuh oleh Gregen leluhur dan Sufang. Tidak ada yang lolos. Suara mendesing gelombang. Sufang tersandung dan terjatuh di pasir kuning, terengah-engah. Setelah menelan semua jenis pil dan duduk bersila selama enam jam, kekuatannya akhirnya pulih. Gregen leluhur kembali menjadi pemuda berjubah emas dan duduk bersila di tanah untuk memulihkan diri. Naga tua, untukmu. Sufang mengeluarkan sepuluh pil. Itu semua adalah pil kuno yang diberikan oleh si Suan Dausu. Mereka digunakan untuk memulihkan tubuh dan kehidupan. Mereka cocok untuk Gregen leluhur. Terima kasih. Gregen leluhur mengambil pil itu. Dia merasakan kekuatan hidup dan kekuatan besar yang terkandung di dalam pil tersebut. Dia terkejut dan senang. Dia tidak menelan pilnya tetapi dengan hati-hati menyimpan pil kuno itu. Dia mengeluarkan pil biasa yang diberikan Sufang kepadanya dan mayat para penggarap klan Suan untuk memulihkan luka-lukanya dan ki draconiknya. Gregen leluhur saat ini berada pada titik kritis di mana dia akan menerobos. Baginya, pil kuno ini adalah pil tertinggi yang bisa dia gunakan untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Tentu saja, dia agak-nggan menggunakannya. Sufang memandang Suwan Zen. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menyingkirkan ilusinya dan berada dalam kondisi kemajuan. Dia akan menyelesaikan kesengsaraannya. Sufang segera menenangkan diri. Tampaknya bahaya telah berlalu, dan segalanya akan berjalan damai. Siapa yang tahu gelombang? Sebuah suara tua penuh ejekan datang dari langit. Kamu hampir pulih. Kalau begitu mari kita mulai. Sufang dah terkejut. Dia tidak menyangka akan ada kultifator kuat lainnya yang bersembunyi di langit. Dia terlalu fokus melawan para penggarap klansuan sehingga dia tidak memperhatikan apapun. Tiga sosok keluar dari awan debu yang melayang di udara. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang bermartabat. Dia mengenakan jubah awan, dan ada tanda awan putih kecil di antara alisnya. Auranya sangat halus, dan dia sebenarnya adalah seorang daolort yang budidayanya sebanding dengan ahli pangklan, pangnu. Dua lainnya memiliki tinggi yang sama dengan tetua klansuan yang bermata perak. Mereka berdua berada di puncak level daolort atas. Bawahan ling singang. Sufang tidak asing dengan aura mereka. Mereka adalah tiga ahli yang mencoba membunuhnya setelah dia meninggalkan pangklan. Penatua berjubah awan memandang Sufang. Mata di bawah alis putihnya bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Dia berkata sambil mengejek, Tidak heran Tuan Muda ingin membunuhmu. Semut dari dunia tingkat rendah sebenarnya sangat luar biasa. Kamu membunuh begitu banyak ahli klansuan. Untungnya, aku mendengar beritanya dan datang ke sini. Kalau tidak, aku akan datang ke sini. Tuan Muda akan sangat menderita di tanganmu di masa depan. Daolort puncak berkata, Tidak perlu bicara omong kosong dengan semut ini. Ayo kita bunuh saja dia dan lapor pada Tuan Muda. Penatua berjubah awan menggelengkan kepalanya. Tuan Muda telah berulang kali mengatakan bahwa kita harus membiarkan anak ini merasakan sakit dan kemudian membiarkannya mati dalam keputus asaan untuk melampiaskan kebencian Tuan Muda. Daolort lainnya mencibir. Beraninya kamu mengejek Tuan Muda karena menjadi seorang Daolort. Kamu punya nyali. Bagaimana kita bisa membiarkannya mati begitu saja? Mereka bertiga menunjuk Sufang dengan santai. Mereka memandang Sufang seolah-olah sedang melihat seekor tikus dan mereka bertiga adalah kucing yang sengaja menggoda tikus tersebut. Hati Sufang tenggelam ke dasar. Saat ini, dia masih jauh dari pulih sepenuhnya. Selanjutnya, dia saat ini sedang menghadapi tiga yang mulia. Mengesampingkan dua Daolort puncak, Sufang masih memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Namun, tetua berjubah awan adalah seorang Daolort. Meski tidak sekuat panjang, ia berada di level yang sama dengan panjang. Tidak peduli seberapa yakinnya Sufang, dia tidak begitu yakin bahwa dia bisa menghadapi tiga ahli sekuat itu pada saat yang bersamaan. Penatua berjubah awan terbang di atas Sufang dan berkata dengan dingin kepadanya, untuk menenangkan kemarahan Tuan Muda, Anda dan teman-teman Anda harus mati. Namun, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukan perjuangan terakhir. Tunjukkan semua yang kamu punya. Kalau tidak, kamu akan menyaksikan temanmu mati di tanganku. Sufang mengertakkan gigi dan berkata, seorang ahli Daolort sebenarnya sangat tercelah. Penatua berjubah awan mendengus. Kenapa aku harus peduli dengan metode apa yang aku gunakan untuk menghadapi semut sepertimu? Lakukan. Kabut Dao yang membingungkan. Seorang ahli Daolort merilis pemikirannya. Sufang dan leluhur Gregen menyerang. Mereka langsung merasa seperti terjebak dalam kabut tebal dan kehilangan akal sehat. Hati dan keinginan Dao mereka tanpa sadar akan hilang. Ledakan. Leluhur Gregen, yang menjadi linglung, terlempar oleh kekuatan dewa ahli Daolort. Sebuah lubang meledak di jantungnya dan darah mengalir keluar. Dia terluka parah. Gregen leluhur, yang kekuatannya telah mencapai puncak Dao Zen, sebenarnya tidak berdaya di depan bawahan Ling Singang. Itu juga karena ahli Daolort tidak ingin membunuh Gregen leluhur secara langsung. Kalau tidak, dia bisa saja membunuhnya dengan satu pukulan. Nak, aku akan memotong lengan kirimu kali ini. Pakar Daolort berkata sambil tersenyum sinis. Dengan suara mendesing, kabut bergolak dan mengembun menjadi bilah kabut. Benda itu menembus kehampaan dan mendarat di lengan kiri Sufang. Ledakan. Api meletus dari flaming steps Sufang, mendorong Sufang sejauh seribu kaki dalam sekejap. Bilah kabut itu meleset dan kembali menjadi kabut yang menghilang di gurun. Hati dan kemauan Daomu tidak buruk. Kamu benar-benar berhasil lolos dari serangan pikiranku. Pakar Daolort tidak terkejut. Dia melepaskan avatarnya dan menyerang dengan segel. Kabut yang bergulung segera keluar dari gurun yang kering dan terpencil dan menyelimuti Sufang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kabut bergolak dan berubah menjadi pusaran air mengejutkan yang berputar menuju Sufang. Aura yang menusuk tulang menyerang dalam gelombang, menghilangkan vitalitas dan darah Sufang. Itu akan membuatnya mati beku. Ku bilang aku akan memotong lengan kirimu. Avatar ahli Daolort terkondensasi di sebelah kiri Sufang tanpa peringatan apapun dan menebas lengan kiri Sufang. Ci. Darah bercecaran saat luka sedalam tulang muncul di lengan kiri Sufang. Suara terkejut ahli Daolort terdengar. Eh, tubuh fisik semut ini kuat sekali. Kamu pikir aku, Sufang, adalah seekor semut. Kamu pikir kamu ini siapa? Mati. Pada saat ini, Sufang da meraum dan segera menggabungkan avatar Dao Surgawi dengan tubuh fisiknya. Dia meletus dengan kekuatan dunia dan langsung mengendalikan ruang di sekitarnya. Kabut yang bergolak tiba-tiba mengembun. Ci. Pedang penaklub jahat yang sejati meletus dengan kekuatan ilahi. Pedang emas ki menghilangkan kabut dan rasa dingin dan langsung tiba di depan avatar ahli Daolort. Dentang. Pikiran tetua berjubah awan itu muncul dalam sekejap. Bahkan kekuatan dunia Sufang tidak dapat membelenggunya. Itu berubah menjadi telapak tangan, dan awan bergolak di telapak tangan. Itu benar-benar menyerap pedang ki dari pedang penaklub jahat yang sejati. Kill 11. Rana ahli Daolort jauh melampaui Daolort. Dengan berpikir, dia bisa menggunakan seni dao tertinggi. Pakar Daolort, yang tadinya merasa sombong, kini pucat karena ketakutan. Jika tetua berjubah awan tidak bertindak tepat waktu, avatarnya akan terluka parah, atau bahkan terbunuh. Kalian berdua menyerang bersama-sama. Jangan gagal total. Itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Tetua berjubah awan itu berteriak dengan nada tidak puas. Anak ini memang sedikit merepotkan. Aku akan membantumu. Ahli Daolort lainnya, yang awalnya berencana untuk menonton pertempuran, juga menyerang Sufang. Kedua Daolort itu tidak berniat membunuh Sufang dengan segera. Sebaliknya, mereka terus-menerus menghabiskan kekuatan Sufang dan menggunakan pikiran mereka untuk menyerang dunia mental Sufang, melukai tubuh Sufang berulang kali. Sufang belum pulih sejak awal. Sekarang dia menghadapi serangan Dua Daolort puncak pada saat yang sama, dia dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan terpaksa mundur. Ledakan, ledakan, ledakan. Menghadapi serangan ganas dari Dua Daolort puncak, sosok Sufang terus-menerus terdorong mundur. Tubuhnya terus-menerus hancur, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia tampak mengerikan dan menyedihkan. Suwan Zen sudah berada di akhir kesengsaraannya. Melihat Sufang dihancurkan oleh Dua Daolort puncak, dia berteriak dengan cemas, Sufang, pergi. Jangan khawatirkan aku. Mata Sufang berdarah, tetapi dipenuhi dengan tekad dan tekad. Dengan kakak senior di sini, aku lebih baik mati daripada mundur. Dasar bodoh, jika kamu tetap di sini, kamu akan mati bersamaku. Mengapa kamu tidak tetap hidup dan membalaskan dendamku di masa depan? Suwan Zen sangat marah, tapi suaranya bergetar. Air mata mengalir di matanya yang dingin. Sufang Da berkata sambil tersenyum, jika bukan karena kakak senior, bagaimana saya, Sufang, bisa mencapai prestasi hari ini? Lagi pula, mereka ada di sini karena aku. Kakak senior terlibat karena aku. Jika aku pergi, bagaimana aku bisa hidup dengan diriku sendiri? Anda. Suwan Zen terdiam. Si Suan Daozu berkata dalam benak Sufang, aku berjanji akan membantumu tiga kali. Kamu dapat menggunakan satu kesempatan sekarang. Sufang menjawab, saya tidak tahu bahaya apa yang akan saya hadapi di masa depan. Ini belum menjadi momen hidup dan mati. Guru tidak perlu membantu. Si Suan Daozu tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, tetua berjubah awan berkata dengan suara mematikan, sudah waktunya. Hancurkan istana Daonya terlebih dahulu. Kamu tidak bermain lagi. Kedua Daolort itu sepertinya ingin melanjutkan, tapi mereka harus mematuhi perintah tetua berjubah awan itu. Keduanya melepaskan pikiran mereka pada saat yang sama dan menyerang istana Dao Sufang. Tiba-tiba gelombang. Sufang memperlihatkan senyuman dingin dan kejam. Bila ilusi dengan kekuatan takdir yang tajam ditebas dari istana Dao Jiuksuan. Pedang Pemutus Kehidupan 2638 Aura Misterius Rune Takdir Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi terkondensasi menjadi pedang pemutus kehidupan yang menghancurkan rasa dan kehendak ilahi dari dua penguasa Dao Puncak. Kekuatan Dharmik dari rasa ilahi dalam rasa ilahi tidak dapat ditemukan dimanapun, begitu pula kekuatan Dharmik dari rasa ilahi. Bila ini tidak hanya memotong pikiran keduanya, tetapi juga menggunakan pikiran tersebut sebagai sumbernya, menelusuri kembali ke sumbernya dan dengan kejam memotong nasib kosong mereka. Ada benang takdir yang tak terlihat antara mereka dan Dao Surgawi, antara manusia dan hal-hal yang bersinggungan dengan takdir mereka. Bila ini memotong semua benang takdir yang menghubungkan mereka dengan segalanya, memutus karma. Engah, engah. Saat benang takdir terputus, semua kenangan hidup mereka dengan cepat lenyap. Hubungan antara mereka dan Dao Surgawi juga menghilang. Ini berarti ingatan dan kesadaran mereka menjadi kosong. Pada saat yang sama, mereka kehilangan kemampuan dewa. Keduanya berdiri di sana dengan linglung, mata mereka kusam. Meski aura kehidupan mereka masih ada, tidak ada jejak aura takdir. Mereka seperti dua mayat hidup. Pedang pemutus kehidupan sangat mendominasi. Cahaya ilahi tetua berjubah awan berubah seketika, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ketakutan yang datang dari lubuk hatinya membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua Estan pada dasar. Dari jiwa hingga tubuhnya, terasa dingin. Penatua berjubah awan itu bertanya dengan suara gemetar, itu terapi takdir dari platform takdir. Anda jelas bukan seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah. Siapa? Siapa kamu? Muntah. Serangan balik dari takdir menyebabkan Sufang memuntahkan seteguk darah, dan kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras. Dalam sekejap, rambut Sufang dengan cepat berubah menjadi seputih salju, kulitnya menjadi tua, dan kekuatan hidupnya menjadi lemah. Dia tampak seperti orang tua berusia tujuh puluhan. Sufang membayar mahal karena menggunakan pedang pemutus kehidupan untuk membunuh nasib dua Raja Dao Puncak pada saat yang bersamaan. Pedang ini tidak hanya menghancurkan nasib keduanya, tapi juga memotong lebih dari separuh umurnya. Namun, dia memiliki senyuman yang mendominasi di wajahnya dan rasa dingin yang menusuk tulang di matanya. Melihat ke arah tetua berjubah awan, dia berkata dengan nada membunuh, tidak peduli dari mana asalku, kamu hanya perlu tahu bahwa aku bukan seekor semut atau makhluk lemah. Siapapun yang ingin membunuhku, aku akan membunuh mereka. Kamu ingin membunuhku. Tetua berjubah awan itu menghilangkan ketakutannya dan mencibir, aku bisa mengubahmu menjadi abu hanya dengan satu pikiran dalam keadaanmu saat ini. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Karena kamu tidak ingin memberitahuku asalmu-asalmu, aku tidak akan menahan diri lagi. Pergilah ke neraka. Awan kehampaan yang hanya bisa dilihat oleh roh primordial tiba-tiba muncul di atas kepala Sufang. Saat awan dan kabut terbentuk dari pikiran-pikiran ini melingkar dan melonjak, kekuatan mengerikan yang dapat melahap jiwa dan menghancurkan hati dao muncul dari dalam diri mereka. Mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu. Paling buruk, kita akan bertarung sampai mati. Sufang dengan dingin berteriak. Matanya menembus pikiran lelaki tua berjubah awan itu dan mendarat di tubuhnya. Tiba-tiba, suara guntur yang samar terdengar. Petir takdir. Sufang, yang telah kehilangan lebih dari separuh umurnya, sebenarnya mengeksekusi seni suci kuat lainnya dari teknik penyusutan kehidupan Tianji, yaitu petir takdir. Orang tua berjubah awan melepaskan pikirannya untuk menyelidiki situasi Sufang. Merasakan kekuatan takdir mengerikan yang terkandung dalam Lightning of Destiny yang dapat menghapus segalanya, mata dalam lelaki tua berjubah awan itu dipenuhi ketakutan. Kekuatan takdir tidak cukup untuk membunuhnya, tapi masih bisa melukainya. Dia yakin dia bisa menahannya. Namun, begitu kekosongan takdir dirusak, tidak ada benda atau metode spiritual yang dapat menggantikannya. Akan ada banyak peluang untuk membunuhnya di masa depan. Kenapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk melawan orang gila seperti itu? Daohart lelaki tua berjubah awan itu terguncang. Dia tidak segan-segan menggunakan teknik melarikan diri. Awan dan kabut keluar dari tubuhnya, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Huff, kamu kabur dengan cepat. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu kali ini. Seluruh tubuh Su Fang gemetar, tapi dia masih berdiri tegak dan mencibir dengan dominan. Setelah waktu yang berharga setengah dupa. Sepertinya dia benar-benar melarikan diri. Aku dalam masalah kali ini. Tidak ada gerakan. Su Fang mengungkapkan senyuman pahit. Dia terhuyung dan langsung jatuh ke pasir kuning. Setelah menggunakan Life-Suffering Blade, bagaimana dia masih bisa menggunakan Lightning of Destiny? Apa yang dia lakukan barusan hanyalah menakut-nakuti lelaki tua berjubah awan itu. Dia tidak menyangka hal itu akan berhasil. Su Fang, kamu baik-baik saja. Cepat bangun, jangan menakuti kakak seniormu. Su Wan Zen tidak peduli bahwa wilayahnya belum stabil. Dia terbang ke arah Su Fang, memeluk Su Fang, dan berseru. Mata Su Fang tertutup rapat. Dia hanya memiliki nafas lemah yang tersisa. Dia telah menghabiskan kekuatannya, dan kemudian dia kehilangan lebih dari separuh umurnya. Saat ini, tidak hanya tubuh fisiknya, ketiga tubuh fisiknya juga mengalami kerugian yang sangat besar. Dia mirip dengan orang yang sekarat. Bahkan kesadarannya menjadi kabur. Dengan kekuatannya saat ini, ia masih belum mampu memisahkan ketiga tubuh fisiknya dan tubuh fisiknya untuk hidup mandiri. Begitu tubuh fisiknya mati, berarti ketiga tubuh fisiknya juga akan terluka parah. Dia harus menemukan tubuh fisik baru untuk dimiliki. Jika itu masalahnya, bahkan jika dia bisa bertahan hidup, fondasi budidayanya akan rusak. Akan sulit baginya untuk memiliki bakat kultivasi dan kecepatan kultivasi sebelumnya. Dragon leluhur dengan cepat mengeluarkan pil kuno yang baru saja diberikan Su Fang kepadanya. Namun, ketika pil itu dimasukkan ke dalam mulut Su Fang, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memperbaikinya. Nak, meskipun kamu telah menindas leluhur ini berulang kali, leluhur ini sudah cukup umur untuk menjadi leluhurmu. Aku tidak akan bertengkar denganmu lagi. Ingat, leluhur ini menyelamatkan hidupmu kali ini. Dragon leluhur mengertakan gigi dan melepaskan aura naga dan energi darah vitalnya. Mereka meresap ke dalam daging dan darah Su Fang melalui kulitnya. Dari segi kekuatan, Su Fang telah melampaui Dragon leluhur. Namun, kekuatan hidup tubuh fisik Dragon leluhur jauh lebih kuat daripada Su Fang. Setelah menerima aura naga dan energi darah vital Dragon leluhur, kekuatan hidup Su Fang yang hampir kering akhirnya pulih sedikit. Namun, dia masih berada di ambang kematian. Baik, leluhur ini mengakui bahwa dia tidak beruntung. Aku akan mengeluarkan darahmu lebih banyak lagi. Dragon leluhur juga berusaha sekuat tenaga. Dia tidak peduli kalau dia juga terluka parah. Dia sekali lagi melepaskan aura naga dan energi darah vitalnya untuk menyelimuti Su Fang. Setelah menerima sejumlah besar kekuatan hidup Dragon leluhur, tubuh fisik Su Fang tidak hanya menyerap energi darah vital dan aura naga leluhur Dragon, tetapi juga mulai pulih secara perlahan. Meski sangat lambat, dia masih perlahan lolos dari ambang kematian. Pada saat ini, Dragon leluhur menggunakan aura naganya untuk melelehkan pil kuno dan mengirimkannya ke mulut Su Fang. Setelah melakukan semua ini, Dragon leluhur duduk di tanah dan bernapas dengan berat. Dia memuntahkan aura naganya ke pasir kuning, merusak dan melelehkan sebagian besar pasir kuning. Saat ini, dia tidak peduli dengan hilangnya pilnya. Dia mengeluarkan pil kuno yang diberikan Su Fang dan menelannya begitu saja. Su Wanzhen juga terus melepaskan kekuatan sembilan yin, yang melonjak ke istana Jiuksuan Dao dari tubuh fisik Su Fang. Tubuh mistik yang Dharma Su Fang secara otomatis menyerap kekuatan pil dan melepaskan kekuatan mistik yang untuk menyatu dengan kekuatan sembilan yin. Dia memasuki semacam kondisi kultivasi ganda yin dan yang, yang memungkinkan kekuatan yang Su Fang pulih secara perlahan. Su Fang membuka matanya dan melihat Su Wanzhen yang menangis. Dia menyeringai. Aku tidak menyangka, kakak senior sekte akan menangis. He he. Dasar bocah nakal, kamu menakuti kakak senior sekte sampai mati. Su Wanzhen tersenyum tetapi air matanya terus mengalir seperti untayan mutiara yang putus. Tiba-tiba gelombang. Suara gelap lelaki tua berjubah awan datang dari langit. Adegan yang sangat mengharukan, kursi ini hampir melewatkannya. Tidak terduga. Orang tua berjubah awan telah kembali. Gregen leluhur dan Su Wanzhen tenggelam dalam keputus asaan. Bahkan jika mereka berada dalam kondisi puncak, mereka tidak dapat mengalahkan lelaki tua berjubah awan ini. Selain itu, Su Fang dan leluhur Gregen terluka parah, dan Su Wanzhen baru saja mengalami kesengsaraannya. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa putus asa? Su Fang tidak merasa putus asa tetapi dia tersenyum pahit. Sepertinya dia harus membuat si Suan Dao Zhu bertindak kali ini. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan membuat si Suan Dao Zhu bertindak. Mereka tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Su Fang, kursi ini pertama-tama akan membunuh rekan Dao Mu dan kemudian membuatmu mati kesakitan dan putus asa. Jangan salahkan kursi ini karena kejam. Ini adalah perintah guru. Kursi ini mengikuti perintah dan tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kata lelaki tua berjubah awan itu dengan anggun. Kesadarannya terkunci pada Su Wanzhen dan dia akan menyerang dan membunuh Su Wanzhen. Su Fang mengirimkan pemikirannya kepada si Suan Dao Zhu. Su. Tuan, tolong bertindak. Tapi gelombang. Si Suan Dao Zhu membantahnya. Kamu beruntung kali ini. Guru tidak perlu bertindak. Seseorang akan bertindak untuk menyelamatkan muridnya. Apa maksudnya? Su Fang bingung. Tiba-tiba gelombang. Sesosok manusia yang dingin muncul di sebelah Su Wanzhen. Sosok hitam itu sangat halus dan tidak berwujud. Tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya. Bahkan cahaya pun tidak bisa menyinari sosok hitam itu. Orang tua berjubah awan itu tiba-tiba merasakan kesadarannya yang telah mengunci Su Wanzhen tenggelam ke dalam dunia kegelapan tanpa batas. Dia terkejut. Apa yang membuat lelaki tua berjubah awan itu semakin merasa putus asa adalah bahwa itu bukan hanya kesadarannya saja. Roh primordialnya juga mulai tenggelam dalam kegelapan dan dengan cepat ditelan kegelapan. Kemudian jiwanya merasakan seluruh dunia tenggelam dalam kegelapan. Pada akhirnya, dia ditelan kegelapan. Hanya tubuh fisiknya yang tersisa dan dia jatuh ke padang pasir. Seorang ahli Dao Master mati diam-diam begitu saja. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia bahkan tidak punya keinginan untuk melawan. Seorang ahli sejati dapat menciptakan teknik dengan pemikiran dan menciptakan dunia dengan pemikiran. Sosok hitam itu mampu menelan dunia dengan sebuah pikiran. Su Fang, Su Wanzhen, dan leluhur Gregen tidak dapat melihat sosok hitam itu. Mereka hanya melihat lelaki tua berjubah awan itu secara misterius jatuh ke tanah dan mati. Su Wanzhen dan leluhur Gregen tercengang. Su Fang mengirimkan pemikirannya kepada si Suan Dao Su. Tuan, mungkinkah suara si Suan Dao Su terdengar di istana Jiuksuan Dao Su Fang? Itu benar. Guru sudah memberitahumu sebelumnya bahwa Su Wanzhen akan menjadi murid temanku. Sekarang, temanku itu telah datang. Kemudian bayangan si Suan Dao Su muncul di samping sosok dingin itu. Kedua keberadaan alam dewa Jiuksuan yang tak tertandingi ini berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang unik. Lama kemudian, suara si Suan Dao Su terdengar lagi di istana Jiuksuan Dao Su Fang. Su Fang, teman baikku itu telah setuju untuk menjadikan Su Wanzhen sebagai muridnya. Dia akan pergi. Kakak senior sekte akan pergi. Hati Su Fang mencelos. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia tidak dapat menerimanya. Dia buru-buru mengirimkan pemikirannya ke Su Wanzhen. Berangkat begitu cepat, Su Wanzhen sudah mengetahui hal ini sejak lama, tetapi dia sangat terkejut karena hal itu terjadi begitu tiba-tiba. Dia menghela nafas dan berkata, semua hal baik harus berakhir. Su Fang, berhati-hatilah. 2639 Kepergian Su Wanzhen membuat hati Su Fang terasa hampa. Seolah-olah dia telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya. Tuan, dari mana asal teman baikmu? Kapan aku dan kakak senior bisa bertemu? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitas temanku. Ketika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, kamu secara alami akan mengetahuinya. Kamu juga akan dapat bertemu dengan kakak seniormu. Namun, ada satu hal yang bisa saya jamin. Kakak seniormu tidak akan lebih lemah darimu di masa depan jika dia mengikuti temanku. Setelah itu, si Su Wanda Uzu sepertinya telah menghilang. Tidak ada suara lagi. Su Fang tenggelam dalam keheningan seperti patung batu. Junior, kamu datang begitu cepat. Aku baru saja memikirkan bagaimana cara memikatmu ke sini. Bocah cilik, berapa umurmu? Jangan terlalu banyak berpikir. Kultivasi bukanlah tentang kelicikan. Ini tentang membunuh dengan tegas. Sekalipun jalan di depan penuh dengan liku-liku dan semak duri dan duri, kamu harus bergerak maju dengan berani. Jika kamu bertemu dewa, kamu membunuh dewa. Jika kamu bertemu setan, kamu membunuh iblis. Jika kamu bertemu seseorang yang menghalangi jalanmu, kamu membunuh mereka. Jika kamu bertemu seseorang yang mengganggu hatimu, kamu mati. Suara Su Wanzhen samar-samar bergema di benaknya. Dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Su Wanzhen. Namun, pengaruh Su Wanzhen terhadap kehidupan Su Fang tidak tergantikan. Nasib mereka sudah lama menyatu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Su Fang menghilangkan kesedihan di hatinya dan menenangkan diri. Kakak senior mempunyai awal yang baru. Ini adalah kabar baik baginya. Aku juga punya jalanku sendiri untuk dilalui. Kakak senior, berhati-hatilah. Kemudian, Su Fang dengan cepat dibawa pergi oleh leluhur Gregen. Sebelum pergi, dia secara alami tidak lupa mengambil tubuh para pembudidaya klan Suan dan klan Ling. Cincin penyimpanan para ahli ini secara alami jatuh ke tangan Su Fang. Para penggarap yang terbunuh semuanya adalah ahli dari klan budidaya dewa kuat yang datang ke dunia mistik. Masing-masing dari mereka sangat kaya. Harta dan sumber daya mereka bermanfaat bagi Su Fang. Terutama tetua berjubah awan di bawah Ling Singang. Dia adalah seorang ahli Dao Master. Kekayaannya bisa dibilang mencengangkan. Selain itu, tubuh para ahli tersebut adalah sejenis sumber daya tingkat tinggi. Bagi para kultifator di bawah level Daolord, hanya esensi kehidupan dalam tubuh kedagingan mereka yang berguna. Tubuh Dharma mereka akan segera menghilang ketika mereka meninggal. Di sisi lain, Avatar Daolord akan tetap terpelihara sepenuhnya bahkan setelah kematian. Selain itu, itu adalah bahan yang luar biasa untuk mengembangkan Grendau, dan Avatar Daolord manapun dapat dijual dengan harga yang sangat mahal. Setelah mendapatkan begitu banyak harta dan sumber daya dalam sekejap, kekayaan Su Fang saat ini bahkan lebih mengejutkan daripada Daolord biasa. Setelah tinggal di gurun selama lebih dari 100 tahun, tubuh fisik Su Fang dan Dharma Kaya akhirnya pulih lebih dari setengahnya. Kecepatan pemulihan yang luar biasa ini bukan hanya karena obat-obatan sisuan Dao Su, tapi juga karena esensi kehidupan tingkat tinggi dan esensi energi yang terkandung dalam mayat para ahli tersebut. Naga leluhur telah melahap tubuh dua raja Dao Puncak. Ditambah dengan pil kuno, dia tidak hanya pulih dari luka beratnya, tetapi dia juga berhasil menembus menjadi Daolord. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Roh batu juga berhasil maju setelah menyatu dengan esensi bumi di batu esensi kun dan hampir tidak mampu mengambil bentuk manusia. Di dalam tubuh Dharma Surgawi Su Fang, keluarga Su Fang, teman, bawahan, Wei Dao, Sang Kiyu, Xiao Wanting, dan yang mulia penguasa lainnya juga telah maju pesat dengan bantuan sumber daya tingkat tinggi dari alam ilahi Jiuksuan. Hal ini terutama berlaku pada Luo, yang telah menyatu dengan darah dan kekuatan sihir permata Daolord, sehingga kekuatannya meningkat dalam jumlah yang mencengangkan. Namun, jika mereka ingin melampauinya, itu tergantung pada nasib dan kekayaan mereka sendiri. Su Fang mengeluarkan token binatang naga leluhur dan menyerahkannya padanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia telah melampaui naga leluhur. Selain itu, naga leluhur telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, jadi Su Fang tidak lagi memperlakukannya sebagai budak. Naga leluhur sangat berterima kasih kepada Su Fang. Di saat yang sama, dia sangat senang. Mulai sekarang, itu setara dengan dia melepaskan diri dari nasib dikendalikan oleh orang lain dan memperoleh kebebasan sejati. Mulai sekarang, aku adalah sapi perah, anak ini. Aku tidak perlu terus-menerus khawatir dia akan memeras darah nagaku. Memikirkan hal ini, naga leluhur menangis. Su Fang berkata, Naga tua, begitu kita meninggalkan gurun, kamu boleh meninggalkan sisiku. Mulai sekarang, kamu dapat berkeliaran dengan bebas di dunia yang luas ini. Meninggalkan. Tidak, tidak, tidak. Siapa bilang aku akan meninggalkanmu? Naga leluhur tertegun dan segera menggelengkan kepalanya seperti genderang. Lelucon yang luar biasa, alam ilahi Jiuksuan dipenuhi dengan bahaya. Dengan kekuatan naga leluhur, jika dia ditangkap oleh manusia kultifator, nasibnya akan sangat menyedihkan. Mengikuti Su Fang tidak hanya lebih aman, tetapi dia juga bisa mendapatkan pil obat yang ampuh. Terlebih lagi, setelah bersama Su Fang selama bertahun-tahun, naga leluhur juga telah mengetahui sifat marah Su Fang. Dia tahu bahwa meskipun dia juga orang yang kejam, dia sangat protektif terhadap rakyatnya sendiri. Terlebih lagi, naga leluhur telah menyaksikan Su Fang tumbuh dari eksistensi tingkat rendah di alam semesta pangcang menjadi seorang ahli yang dapat membunuh Dewa Dao Puncak dalam waktu singkat. Mengikuti seorang jenius yang tiada taranya bisa dikatakan tidak terbatas di masa depan. Bagaimana dia bisa membiarkan naga leluhur pergi? Su Fang berkata dengan Anggun, karena kamu bersedia untuk tinggal, maka tinggallah. Namun, aku akan mengucapkan kata-kata jelek terlebih dahulu. Jika kamu mengikutiku, kamu tidak akan kekurangan segala macam sumber daya dan harta. Namun, ketika saatnya tiba datang, kamu masih harus berkontribusi. Pada saat itu, jika kamu penakut dan takut mati, jangan salahkan aku karena kejam. Naga leluhur terkekeh. Kapan aku pernah takut mati? Selanjutnya, Su Fang menjepit jarinya dan menghitung bahwa tidak banyak waktu tersisa sebelum pertempuran antara klan pang dan klan suan. Dia segera memutuskan untuk meninggalkan gurun pasir. Su Fang menyimpan naga leluhur di tubuh Dao Dharma surgawinya dan kemudian menggunakan teknik pelarian cahaya terbakar. Dia berubah menjadi seberkas api dan diam-diam menyapu gurun. Sepanjang jalan, Su Fang merasakan banyak pembudidaya sedang mencari sesuatu di gurun. Dari aura para penggarap ini, dia menilai bahwa mereka berasal dari klan suan. Suan klan dan Ling Singang, apakah menurutmu aku, Su Fang, adalah seekor semut yang bisa kamu bunuh sesuka hati? Bagaimana kamu tahu bahwa aku, Su Fang, bukan ikan di kolam? Suatu hari nanti, aku akan melakukannya membayar hutang ini sepuluh kali lipat. Tentu saja, Su Fang tahu apa yang dicari oleh para penggarap klan Suan ini. Aura yang ganas melonjak di dalam hatinya, tapi dia mengabaikannya dan menyapu langit dalam kondisi berapi-api. Para penggarap itu hanya bisa melihat seberkas api melintas. Bahkan jika mereka merasakannya, mereka tidak dapat mengejar sosok Su Fang. Setelah meninggalkan gurun, Su Fang terbang melintasi area luas di dunia mistik jaring api dan tiba di pinggiran dunia rahasia klan Pang. Dengan bantuan token itu, Su Fang melewati perbatasan di luar dan tiba di gerbang gunung. Kamu kembali. Para penggarap klan Pang yang menjaga gerbang gunung mengenali identitas Su Fang dan terkejut. Ternyata Pang klan mengira Su Fang tidak akan pernah kembali setelah pergi bertahun-tahun, sehingga mereka mengirim orang untuk mencarinya. Setelah memeriksa token Su Fang dengan cermat, mereka mengizinkan Su Fang memasuki klan Pang. Su Fang masuk melalui gerbang utama gerbang gunung dan dipindahkan ke punggung gunung. Dia terbang ke tempat dia dulu tinggal. Begitu dia terbang melewati tebing, beberapa sosok terbang di atasnya. Orang yang memimpin adalah Nonapang. Rupanya, dia bergegas datang segera setelah menerima kabar bahwa Su Fang telah kembali. Su Fang, dari mana saja kamu? Nonapang mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Karena tidak siap menghadapi Su Fang, kemarahannya meledak dengan aura yang ganas dan menindas. Saya meninggalkan klan Pang untuk mencari tempat menjalani kesengsaraan. Nonapang sudah mengetahui hal ini. Mengapa Anda bertanya? Su Fang mendengus dingin. Auranya melenyapkan aura penindasan Nonapang dan dia berdiri diam. Kesengsaraan. Baru pada saat itulah Nonapang merasakan aura Su Fang telah berubah dari masa lalu. Bahkan ada perasaan yang membuat hatinya bergetar. Mau tak mau dia merasa takut dan amarahnya padam. Dia berkata dengan malu-malu, setelah kamu meninggalkan klan Pang, aku mendengar bahwa klan Suan Diam Diam telah memberikan hadiah untuk kepalamu. Klan kami mengirim ahli untuk mencarimu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Kami pikir kamu telah meninggalkan mistik jaring api dunia. Suara mendesing. Dua sosok melintas. Mereka adalah tuan muda dari klan Pang, Pang Yan dan Ling Singang. Ketika dia melihat Su Fang, mata Ling Singang dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak percaya Su Fang telah kembali ke klan Pang hidup-hidup. Tuan muda bau-bau bingung. Mungkinkah mereka tidak dapat menemukan semut ini? Berengsek. Mereka tidak hanya membiarkan Su Fang kembali ke klan Pang dengan selamat, tetapi ketiganya masih hilang. Saat mereka kembali, mereka akan dihukum berat sesuai aturan klan. Pang Yan memandang Su Fang dengan jijik. Kamu memikul tanggung jawab berat dari klan kami. Ketika pertempuran dengan klan Suan sudah dekat, kamu meninggalkan alam rahasia klan Pang tanpa alasan. Apakah kamu menghianati klan kami? Tanpa memberi kesempatan pada Su Fang untuk berbicara, Pang Yan melotot ke arah Su Fang. Api yang mengerikan dan rasa ilahi melonjak ke arahnya. Ledakan. Gelombang aura yang ilahi yang mendalam menyembur keluar dari tubuh Su Fang, menghancurkan aura penindasan Pang Yan menjadi berkeping-keping. Tubuh Pang Yan pun terangkat hingga membuatnya terhuyung dan hampir kehilangan pijakan. Su Fang tidak bergerak dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya bukan budak klan Pang. Saya disewa oleh klan Pang untuk membantu. Bagaimana pengkhianatan ini? Saya orang bebas. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Apakah saya memerlukan izin Anda untuk meninggalkan Pang Klan? Jika Pang Klan tidak menyambutku, maka perjanjian kita sebelumnya batal. Aku akan meninggalkan klan Pang. Setelah mengatakan itu, Su Fang berbalik untuk pergi. Tuan Muda Su Fang, mohon jangan salah paham. Pria tua berambut putih itu melompat keluar dari udara dan tiba di depan Su Fang. Setelah beberapa kali persuasi, Su Fang akhirnya menyerah. Orang tua berambut putih mengirim seorang penggarap klan Pang untuk membawa Su Fang ke kediamannya. Tunggu sampai pertarungan dengan klan Suan selesai. Lihat bagaimana Tuan Muda ini akan menghadapimu. Pang Yan menatap punggung Su Fang, matanya dipenuhi niat membunuh. Ling Sing Ang, sebaliknya, bingung. Su Fang kembali ke istana tempat dia tinggal sebelumnya dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Kil 11 Siapa sangka hanya 10 hari kemudian. Suara bermartabat namun sopan terdengar dari luar istana. Yang ini adalah ketua klan Pang. Saya ingin bertemu Tuan Muda Su Fang. Patriar klan Pang. Apa masalahnya? Su Fang bingung. Kepala klan Pang adalah orang terkuat di klan Pang selain leluhurnya. Dia adalah raksasa yang tiada taranya di seluruh dunia mistik jaring api. 2640 Pemimpin klan Pang adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Dia memiliki sosok yang kuat dan aura yang bermartabat. Ada garis-garis menyala di pelipisnya. Auranya sangat halus, membuat Su Fang sulit untuk melihat ke dalam dirinya. Su Fang memperkirakan bahwa orang ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang melampaui pancang sang penguasa surgawi. Pemimpin klan Pang tidak datang sendiri. Selain lelaki tua berambut putih yang dikenal Su Fang, Pang Zhong, Pang Yan, dan Nona Pang Pang juga datang. Para petinggi Pang klan semuanya tersenyum dan cukup ramah. Mata Pang Yan dan Nona Pang Pang dipenuhi dengan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan. Su Fang dapat melihat beberapa petunjuk dari ekspresi mereka. Pemimpin klan Pang duduk di kursi utama Aula Istana. Su Fang hendak duduk bersama Pang Yan dan Nona Pang Pang ketika pemimpin klan Pang memanggilnya ke kursi tamu di seberangnya. Pemimpin klan Pang mengelus janggut putihnya dan mengangguk. Saya telah mengabaikan Tuan Muda Su Fang selama Anda tinggal di klan Pang. Saya harap Tuan Muda Su Fang tidak keberatan. Su Fang berpura-pura tersanjung. Kamu terlalu baik, Tuan Pemimpin Klan. Setelah itu, Ketua Klan Pang berkata dengan anggun, Saya pernah mendengar bahwa Pang Yan dan Pang Yu sangat kasar kepada Tuan Muda Su Fang. Hari ini, saya membawa mereka ke sini untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Su Fang. Su Fang tercengang, meminta maaf. Ketika dia kembali ke klan Pang, dia dimarahi oleh Nona Pang Pang dan Pang Yan. Dia sombong dan mendominasi, dan dia hampir bertengkar dengan Pang Yan. Sekarang, dia datang untuk meminta maaf. Itu sangat aneh. Saya telah menyinggung Anda di masa lalu. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Su Fang. Pang Yan berdiri dan membungkuk pada Su Fang dengan tangan ditangkupkan. Nada suaranya sangat tulus. Nona Pang Pang juga maju untuk meminta maaf kepada Su Fang. Dia tidak secerdas Pang Yan, jadi dia sangat tidak wajar. Su Fang tentu saja tidak menganggap serius permintaan maaf mereka. Dia tertawa dan mengucapkan beberapa patah kata dengan santai. Dia tidak menganggap serius permintaan maaf mereka. Pemimpin klan Pang melambaikan tangannya dan membubarkan kedua juniornya. Hanya Su Fang dan tiga pembangkit tenaga listrik Pang Klan yang tersisa di aula. Su Fang tahu bahwa sudah waktunya bagi Patriar Klan Pang untuk menyatakan niatnya. Benar saja, pemimpin klan Pang menatap Su Fang dan berkata, Kemarin, orang-orang dari klan Suan datang dan memintaku menyerahkanmu kepada mereka. Su Fang bertanya dengan acuh tak acuh, klan Suan meminta seseorang pada klan Pang. Apa alasannya? Kepala klan Pang berkata, Seseorang dari klan Suan berkata bahwa kau telah membunuh tiga daolor klan Suan dan lebih dari sepuluh daolor. Su Fang bingung. Tuan pemimpin klan, apakah menurutmu seorang kultifator daozen sepertiku bisa membunuh begitu banyak ahli? Selain itu, saya tidak punya dendam terhadap klan Suan. Kenapa aku harus membunuh prajurit klan Suan itu? Pemimpin klan Pang tersenyum penuh arti dan berkata, Sejauh yang aku tahu, salah satu dari tiga daolor di bawah komando Sir Ling adalah daolor. Dia saat ini hilang karena mengejar Sir Su Fang. Kemungkinan besar dia sudah mati. Su Fang tertawa tanpa sadar dan terus bersikap bodoh. Tuan Ling dan saya tidak berhubungan baik, tetapi mengingat kemurahan hati Tuan Ling, mengapa dia mengirim seseorang untuk membunuh saya? Selain itu, daolor bagaikan surga bagiku, dan aku hanyalah seekor semut. Seorang daolor bisa membunuhku hanya dengan sekali pandang, jadi bagaimana mungkin aku bisa melukai sehelai rambut pun di kepala daolor. Pemimpin klan Pang, tetua berambut putih, dan Pang Zong semuanya tersenyum diam-diam. Menurut pendapat mereka, Su Fang tidak bisa membunuh daolor, tapi ahli di sekitarnya bisa. Seorang ahli yang bisa membunuh daolor setidaknya memiliki level yang sama dengan pemimpin klan Pang. Dia bahkan mungkin melampaui pemimpin klan Pang. Bagaimana mungkin pemimpin klan Pang tidak memperhatikan keberadaan yang begitu kuat? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa ada seorang ahli yang bersembunyi di sisi Su Fang, dan kekuatan ahli ini jauh melampaui imajinasi mereka? Namun, kematian prajurit klan Suan dan klan Ling tidak ada hubungannya dengan Dao Zu Si Suan. Semakin Su Fang menolak mengakuinya, semakin yakin pemimpin klan Pang bahwa Su Fang telah membunuh para ahli klan Suan dan klan Ling. Dia menemukan asal-muasal Su Fang bahkan lebih misterius. Melihat Su Fang tidak mau bicara lebih banyak, pemimpin klan Pang dengan sigap berhenti bertanya. Dia mengubah topik pembicaraan. Su Fang, tahukah kamu mengapa klan ku dan klan Suan bertengkar? Su Fang bertanya, kenapa? Pemimpin klan Pang melepaskan pikirannya dan menciptakan penghalang di sekitar aula. Dia tampak sangat berhati-hati. Kemudian, dia berkata perlahan, alasan mengapa klan ku dan klan Suan bertarung adalah karena ini menyangkut harta karun yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang tiada tarahnya. Pakar ini adalah Daolord Tiada Taraf yang melampaui Daolord dan bahkan penguasa alam Dewa Jiusuan. Ini adalah harta yang ditinggalkan setelah kematiannya. Seorang ahli Daolord. Eksistensi macam apa Daolord itu? Karena dia adalah seorang ahli yang melampaui penguasa dunia mistik, dia pasti merupakan tokoh dikdaya yang tiada tarahnya di alam Dewa Jiusuan. Harta yang ditinggalkan setelah kematiannya tentu saja akan sangat mencengangkan. Namun, tubuh Sufang mengandung roh primordial dari keberadaan tertinggi alam Dewa Jiusuan. Tentu saja, pemimpin klan Pang tidak akan terkejut dengan keberadaan ahli Daolord. Melihat sikap Sufang yang tenang, pemimpin klan Pang merasa Sufang semakin sulit ditebak. Pemimpin Pang klan terus berbicara. Ahli Daolord itu bernama Six Extreme Daolord Sein. Dia adalah seorang penguasa terkenal di Dong Suan saat itu. Entah kenapa, dia menghilang dari Dong Suan tanpa jejak. Sampai jutaan tahun yang lalu, klan saya bergabung dengan klan Suan untuk mencari harta karun dalam kekacauan. Kami dikejar oleh ahli asing dan melarikan diri ke kedalaman kekacauan, tanpa sengaja melarikan diri ke ruang independen. Di ruang itu, para ahli dari kedua klan menemukan sebuah makam Dewa yang sangat besar. Dari tulisan di Batu Nisan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa orang yang dikuburkan di dalam makam itu adalah enam orang suci Daolord Extreme, yang namanya Mengguncang Dong Suan saat itu. Selama jutaan tahun, klan saya dan klan Suan telah bergabung untuk mencari harta karun di makam berkali-kali. Meskipun kami telah memperoleh banyak harta, kami hanya bisa mencari di luar makam dan tidak bisa masuk lebih dalam. Kami punya juga kehilangan banyak anggota klan kita. Untungnya, saya akhirnya menemukan cara untuk melakukannya. Ternyata setiap jutaan tahun, segel ruang dalam makam akan melemah selama jangka waktu tertentu. Para pemburu harta karun bisa memasuki kedalaman makam setelah melalui banyak ujian. Dalam jutaan tahun terakhir, kedua klan telah bergabung untuk menyempurnakan sejenis Suan Bao. Dengan bantuan kekuatan suci Suan Bao, seseorang dapat menghindari banyak masalah di makam. Namun, tidak mudah untuk menyempurnakan Suan Bao jenis ini. Hingga saat ini, kedua klan tersebut baru memurnikan total 300 keping. Dengan kata lain, hanya ada 300 tempat yang benar-benar bisa memasuki bagian dalam makam. Makam enam orang suci daolort ekstrim sangat unik. Semakin tinggi basis budidaya seseorang, semakin besar belenggu yang akan dihadapinya saat memasuki makam, dan semakin tinggi pula kemungkinan kematiannya. Oleh karena itu, orang tertinggi yang bisa memasuki ruang interior makam hanyalah seorang kultifator daolort. Para ahli di atas kemungkinan besar akan mati. Karena terbatasnya jumlah tempat, dan harta karun di dalam makam terkait dengan naik turunnya kedua marga tersebut, kedua marga tersebut sempat berdebat mengenai tempat untuk memasuki makam tersebut. Kompetisi Kompetisi ini dibagi menjadi tiga babak. Para kultifator daolort, daolort, dan dauzhen masing-masing mendapat satu putaran. Klan yang memenangkan dua putaran akan mendapatkan 200 dari 300 tempat, sedangkan klan yang kalah hanya akan mendapatkan 100 tempat. Sufang akhirnya memahami asal-muasal persaingan antara kedua klan setelah narasi pemimpin klan pang. Dia tidak menyangka rahasia sebesar itu akan disembunyikan. Kemudian, pemimpin klan pang tersenyum pahit, dalam tiga juta tahun terakhir, klan kami telah dikalahkan tiga kali berturut-turut. Oleh karena itu, hanya ada 100 tempat untuk memasuki makam enam orang suci daolort ekstrim. Tentu saja, harta yang diperoleh tidak akan sebaik milik klan suan. Sufang berkata, apakah pemimpin klan lord bermaksud agar aku memenangkan kompetisi alam dauzhen? Itu benar. Pemimpin klan pang menganggup dan berkata, jika kita gagal lagi, klan suan akan melampaui klan kita. Cepat atau lambat, mereka akan memonopoli makam itu. Oleh karena itu, kita hanya bisa bertarung dengan punggung menempel ke tembok. Kemudian, pemimpin klan pang menatap ke arah Sufang, selama Tuan Muda Sufang memenangkan kompetisi klan pang, saya berjanji akan memberi Tuan Muda tempat untuk memasuki makam. Terlebih lagi, klan pang tidak akan mengambil satu pun dari itu. Harta yang diperoleh dari kubur itu semua akan menjadi milikmu. Sufang berpikir sejenak dan menyetujui dengan tegas, jangan khawatir, Tuan Pemimpin Klan. Saya akan memenangkan kompetisi alam dauzhen untuk klan pang. Itu kesepakatan. Pemimpin klan pang sangat gembira. Setelah berkomunikasi dengan Sufang beberapa saat, pemimpin klan pang, lelaki tua berambut putih, dan Pang Zhong tidak dapat memperoleh informasi berguna apapun dari Sufang. Pemimpin klan pang pergi dengan canggung bersama Pang Zhong. Sufang mulai berkultivasi dalam pengasingan di istana. Setelah melahap sejumlah besar pil dan esensi kehidupan Daolord, Sufang akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Selain itu, basis budidayanya telah stabil ke keadaan normal alam dauzhen. Jika itu adalah kultivator lain, mereka mungkin tidak dapat pulih tanpa puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama. Sufang memiliki tubuh fisik yang luar biasa dan tubuh surga wisuanyang, yang melampaui tubuh sejati yang murni. Selain itu, ia tidak kekurangan sumber daya. Tentu saja, kecepatan pemulihannya sangat mencengangkan. Namun, dibandingkan dengan kecepatan pemulihan Sufang di masa lalu, kecepatannya masih jauh lebih rendah. Alasan utamanya adalah dunia bawah surga tidak terlalu berguna di alam ilahi Jiuxuan. Oleh karena itu, ia kehilangan kemampuannya untuk melahap kehidupan dan energi. Bukan itu saja. Setelah Sufang melewati kesengsaraan surgawi, itu setara dengan dia diakui oleh dao surgawi. Kemampuannya menggunakan solusi misterius surga untuk menyimpulkan dao surgawi juga telah meningkat pesat. Di bawah deduksi terus-menerus Sufang, teknik burning light escape yang tidak lengkap akhirnya diperbaiki sedikit, menyebabkan kekuatan teknik burning light escape meningkat pesat. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang teknik dao hitam yang ekstrim juga meningkat pesat. Pada hari ini, Sufang, yang sedang duduk bersila di kedalaman formasi istana, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya merah halus seperti jarum mengembun di pupilnya dan kemudian ditembakkan. Lampu merah diam-diam melewati formasi susunan, penghalang istana, dinding, dan mendarat di luar istana. Big Goblin bersayap, yang mirip dengan Divine Phoenix, terbang di atas istana. Lampu merah halus mengenai kepalanya secara akurat. Divine Phoenix menjerit tergesa-gesa dan jatuh dari langit ke alun-alun di luar istana. Divine Phoenix ini adalah tunggangan terbang yang didomestikasi oleh para penggarap klanpang. Kekuatannya luar biasa dan sebanding dengan Dao Lord tingkat atas. Namun, di bawah serangan lampu merah yang dilepaskan Sufang, yang sangat mirip dengan serangan pikiran, ia tidak dapat menahannya sama sekali. Jiwanya langsung terbakar menjadi abu oleh kekuatan roh esensi, sajak daoish suanyang, dan wasiat Sufang yang terkandung dalam lampu merah. Terima kasih telah menonton!